Pendeta abadi biseksual Androgini Jiki melihat bahwa Mouji dan Lou si benar-benar berani meninggalkan toko dan berjalan menuju pintu keluar alun-alun kota Heavens Beyond. Dia menginginkan pria dan wanita ini. Karena mereka berani menentangnya, dia akan memberi tahu mereka orang macam apa dia, Jiki. Kakak Mo, haruskah kita menunggu sebentar? Pria Androgini itu sedang mengawasi kita. Meskipun Mouji tidak takut kepada Jiki, Lou si selalu takut kepada lelaki Androgini ini. Mouji terkekeh, aku hanya takut dia tidak akan mengikuti kita. Dengan itu, Mouji bergegas menuju pintu keluar alun-alun kota. Lou si tidak berdaya karena dia hanya bisa mengikuti dari dekat di belakang Mouji. Oh benar, Lou si, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Gurun tandus di koridor surga luar sangat luas dan tak terbatas. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, kau bisa bersembunyi di sana. Mengapa tidak ada yang bersembunyi di Gurun Tandus itu? Mouji akhirnya menanyakan pertanyaan ini dalam hatinya. Lou si menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu alasan pastinya. Yang kutahu hanyalah bahwa siapapun yang bersembunyi di Gurun Tandus, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Setelah 10 hari, mereka akan menghilang tanpa jejak. Hanya pertarungan tiada akhir itulah yang bisa membuat seseorang bisa bertahan hidup di padang Gurun yang tandus. Sebenarnya aku masih penasaran, bagaimana caranya kamu bisa sampai ke padang Gurun Tandus itu. Hati Mouji mencelos. Ia sedikit takut Linggu dan Suyin telah dipindahkan ke Gurun Tandus. Kakak Mo, jika kita berjalan lebih jauh lagi, kita akan memasuki Gurun Tandus. Haruskah kita pergi ke sana? Lou si menyelapikiran Mouji. Ayo masuk. Mouji mengangguk. Ia yakin bahwa kesengsaraan petir abadi miliknya akan sangat mengerikan. Kesengsaraan petir yang mengerikan seperti itu hanya bisa dialami di Gurun Tandus. Mouji dan Lou si berjalan kurang dari dua jam. Mereka hanya sedikit lebih jauh dari alun-alun kota Heavens Beyond ketika Jiki dengan cepat menghalangi jalan mereka. Aku mengagumi keberanianmu. Kau seharusnya menjadi raja abadi, kan? Kau benar-benar berani menculik orang di hadapanku dan bahkan membujukku ke padang Gurun yang Tandus. Jiki meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menatap dingin ke arah Mouji. Dia benar-benar penasaran mengapa Mouji memiliki keberanian seperti itu. Alasan mengapa dia menduga bahwa Mouji paling-paling adalah seorang raja abadi adalah karena dia dapat merasakan bahwa Mouji tidak setua itu. Jiki memiliki kemampuan yang bahkan kaisar abadi mungkin tidak memilikinya, dia bisa mengetahui secara kasar usia orang lain hanya dengan sekali pandang. Di matanya, Mouji jelas tidak lebih dari seratus tahun. Di dunia kultivasi, dia adalah bayi yang baru lahir. Jika dia menebak bahwa Mouji adalah seorang raja abadi, maka dia akan memperlakukan Mouji sebagai seorang jenius di antara para jenius. Mouji membuka tangannya dan Half Moon Weighted Halbert muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas, aku benar-benar mengagumimu. Kau benar-benar berani mengejarku. Memang, Mouji sedikit mengagumi Jiki. Biasanya, ketika orang-orang melihatnya memasuki Gurun tanpa rasa takut, mereka akan mempertimbangkan apakah akan mengejarnya atau tidak. Dan orang ini benar-benar mengejar mereka sampai ke Gobi Wastelen. Apakah orang ini pemberani atau bodoh? Di sampingnya, Lousie juga bergegas mengeluarkan harta ajaibnya sambil menatap Jiki dengan cemas. Kenapa kamu tidak menyerang? Melihat Mouji hanya mengeluarkan harta sihirnya dan tidak ada yang lain, Jiki sedikit terkejut. Untuk apa? Kalau saja Mouji tidak ingin melihat apakah dia bisa membunuh seorang immortal referen tingkat menengah sebagai seorang immortal king tingkat lanjut, dia pasti sudah mulai mengaktifkan Lightning Calamity. Bukankah kau memancingku ke sini untuk membuat formasi jebakan untuk menghadapiku? Jangan bilang kalau kau adalah seorang immortal venerable. Jiki terkejut. Jiki bukanlah orang bodoh, dia juga bukan orang sombong. Saat dia melihat susunan pertahanan di luar toko Mouji, dia menduga bahwa Mouji pastilah seorang ahli susunan. Alasan mengapa Mouji membujuknya ke sini adalah karena dia ingin menyiapkan susunan perangkap maut untuk menghadapinya. Dia, Jiki, adalah seorang ahli formasi, jadi mengapa dia harus takut dengan formasi jebakan Mouji? Ini karena jika Mouji tidak memasang susunan perangkap, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Bahkan jika dia salah menilai tingkat kultifasi Mouji, Mouji pasti tidak bisa menjadi seorang kaisar abadi. Tidak perlu dibicarakan lagi tentang bagaimana mustahilnya seorang kaisar abadi mendirikan kios di alun-alun kota Heavens Beyond. Jika seorang kaisar abadi ingin berurusan dengannya, Jiki, tidak perlu baginya untuk dibujuk ke sini. Adapun fakta bahwa Mouji adalah seorang pendeta abadi, dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Orang ini memiliki kemampuan observasi yang baik. Dia benar-benar menebak bahwa dia ahli dalam formasi susunan dari luar tokonya. Jika aku ingin berhadapan dengannya, aku harus menggunakan formasi. Orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Mouji tidak dapat berbicara lebih jauh karena pusaran airnya melesat keluar. Half Moon Weighted Halbert di tangannya menebas langit yang penuh dengan bayangan pasir. Saat Mouji bergerak, wajah Jiki berubah serius. Dia bisa melihat bahwa Mouji memang cukup kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pusaran air seperti itu. Tidak hanya itu, bayangan tombak Half Moon Weighted Halbert yang seperti gurun bukanlah seni sakral biasa. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa Mouji membujuknya ke sini karena dia ingin mengalahkannya. Dia, Jiki, telah melihat banyak orang gila sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang segila Mouji. Dia, Jiki, menyukai orang seperti ini. Sudah lama sejak dia merasakan seorang ahli sejati. Dia menginginkan keduanya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia, Jiki, adalah pria terkuat dan juga wanita paling mengesankan. Harta karun ajaib berbentuk bulat dikeluarkan oleh Jiki, menyapu langit yang penuh dengan energi unsur abadi. Pada saat yang sama, domain Jiki melesat menuju domain Mouji. Dia ingin menekan domain Mouji. Akan tetapi, Jiki segera menyadari bahwa meskipun dia berada di tahap penghormatan abadi menengah, wilayah kekuasaannya masih belum mampu menembus wilayah kekuasaan Mouji, apalagi menekannya. Saat harta karun ajaib bundar itu dikeluarkan, Mouji menyadari bahwa itu sebenarnya adalah meja rias. Sejak Mouji mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan meja rias sebagai harta ajaib. Meja rias itu bagaikan dinding kaca yang sepenuhnya menghalangi cahaya Halbert berbobot setengah bulan milik Mouji yang bagaikan air raksa yang tumpah ke tanah. Langit yang dipenuhi cahaya tombak meledak di tengah wilayah mereka berdua. Tidak ada satupun cahaya yang mampu menembus meja rias Jiki. Lousie, yang berdiri di samping, ingin bergerak. Namun, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Baik melawan Mouji maupun Lousie, dia merasa dirinya jauh lebih rendah. Ledakan. Cahaya violensen Halbert meledak. Di bawahnya, dia berkultivasi. Di bawah benturan energi elemen abadi, Mouji terlempar. Saat dia masih di udara, dia berteriak. Lousie, berdiri di posisi terluar. Jejak kesedihan melintas di mata Lousie. Dia dan Mouji sama-sama raja abadi. Namun, dia tidak dapat membantu Mouji dalam pertempurannya. Tidak hanya itu, dia harus berdiri lebih jauh agar tidak melibatkan Mouji. Jika hanya ini yang kau punya, temani aku di tempat tidur malam ini. Tawa tajam Jiki terdengar. Meja Rias berubah menjadi dunia. Dunia ini seperti mulut besar yang ingin menelan Mouji utuh. Mouji mengeluarkan raungan panjang saat Halbert berbobot setengah bulan miliknya menebas turun dari langit. Sungai yang berliku-liku. Ini adalah seni sakralnya yang sebenarnya. Violensen Sky itu hanyalah versi sederhana dari Grand Desert. Tujuan utamanya adalah untuk menguji perbedaan antara energi unsur abadi miliknya dan energi unsur immortal referen tingkat menengah. Kenyataan tidak mengecewakan Mouji. Energi unsur abadi miliknya tidak lebih lemah dari Jiki. Terlebih lagi, kemurnian energi unsur abadi miliknya jauh melampaui lawannya. Bahkan lautan kesadarannya lebih luas dari lawannya. Satu-satunya kelebihan lawannya adalah spiritualitas dao immortal referen miliknya. Namun, bagi Mouji, hal ini tidak dianggap sebagai perbedaan yang besar. Dalam hal dao, Mouji tidak akan merasa bahwa dirinya lebih lemah dari orang lain. Meja Rias Jiki adalah sebuah dunia. Dunia ini terbentuk dari spiritualitas dao seni sakral Jiki. Di dalamnya, ada gunung, sungai, angin, hujan. Siapapun yang diselimuti oleh dunianya akan hidup di bawah spiritualitas dao Jiki. Sayangnya, ia bertemu Mouji, seorang pelopor yang menciptakan mortal dao. Sungai berliku berubah menjadi cahaya keperakan. Seperti anak panah perak besar yang menggambar garis perak tak terbatas di langit kelabu. Dunia Meja Rias Jiki sangatlah sempurna. Sayangnya, di bawah garis perak panjang Mouji, sebuah retakan muncul di dunia Meja Rias yang seperti kaca itu. Retakan itu sangat kecil. Namun, tidak peduli seberapa kecilnya, itu sudah cukup untuk membocorkan energi dunia Meja Rias ini. Dunia Meja Rias berubah dengan cepat. Gunung dan sungai menyusut. Angin dan hujan berangsur-angsur menghilang. Meja Rias tetaplah Meja Rias. Namun, sungai berliku semakin jernih. Dunia Meja Rias Jiki tampak sangat sempurna. Namun, itu hanya permukaannya saja. Di mata Mouji, dunia kecil Jiki penuh dengan celah. Jika Jiki menggunakan pusaka sihir lain untuk melawannya, dia mungkin bisa mengalahkannya untuk beberapa saat. Menggunakan harta dunia untuk bertarung dengannya, Mouji, hanya sekadar memamerkan sedikit keterampilannya di hadapan seorang ahli. Kau berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Jiki berteriak kaget. Bahkan ketika Mouji beradu dengan seni sakral dan domainnya, dia masih tidak dapat melihat kultifasi Mouji yang sebenarnya. Namun, seni suci sungai Perak yang biasa ini mampu membelah dunianya. Setidaknya ini adalah kekuatan seorang pendeta abadi lingkaran besar, atau bahkan seorang kaisar abadi. Jika dia tidak tahu bahwa seorang kaisar abadi tidak akan membuka toko di alun-alun kota, dia akan mengira bahwa Mouji adalah seorang kaisar abadi. Saat sungai Berliku mengalir deras ke bawah, Jiki tidak berani lagi meremehkan Mouji. Energi unsur abadinya melonjak ke meja rias dan wilayah kekuasaannya melonjak keluar. Bahkan jika Mouji berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut, dia tidak akan bisa memaksanya ke tahap seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah Mouji berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Boom! Sungai Berliku meledak, dan cahaya berkilau di sekitar meja rias juga menghilang pada saat ini. Energi unsur abadi dan domain yang ganas meledak pada saat yang sama dan tempat di mana mereka berdua bertarung berubah menjadi jurang yang sangat besar. Jiki memuntahkan seteguk darah segar saat dia terbang mundur. Meskipun dunia Jiki tampak sangat biasa bagi Mouji, energi unsur abadi Jiki yang kuat melonjak. Mouji masih bisa merasakan dadanya bergejolak dan lautan kesadarannya beriak. Semangat heroik Mouji melonjak saat dia melangkah ke udara. Tombaknya sekali lagi berubah menjadi cahaya tombak yang panjangnya hampir 3000 meter saat menebas Jiki. Dia sudah tahu kekuatannya sendiri. Meskipun dia belum melangkah ke tahap Immortal Referen, dia tidak akan takut pada Immortal Referen tahap akhir. Kecuali kalau itu adalah orang yang menantang surga seperti Huang Sa atau Lei Hongji. 762 Berhenti. Jiki berteriak cemas. Pada saat ini, dia melihat cahaya Halbert menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat ini, seluruh pikirannya dipenuhi dengan cahaya Halbert ini. Bahkan Jiki sendiri tahu bahwa keyakinannya telah hancur. Jika Jiki bertarung habis-habisan dengan Mouji dan mengeluarkan semua seni sakralnya, Mouji tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Kini, saat dunia meja riasnya telah terkoyak oleh sungai berliku milik Mouji, keberaniannya telah berubah dingin. Secara tidak sadar, dia mengira kekuatan Mouji jauh melampaui dirinya, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak bisa terbang, dia kehilangan keinginan untuk bertarung. Tentu saja, Mouji tidak akan berhenti. Wilayah kekuasaan Jiki langsung dihancurkan oleh cahaya tombak itu, dan Jiki yang berada di bawah cahaya tombak itu juga hancur berkeping-keping. Lousi menatap kosong ke arah Jiki, yang tercabik-cabik oleh tombak Mouji. Dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, Jiki adalah seorang penghormat abadi Yin Yang yang terkenal dari ras iblis, dan juga seorang penghormat abadi tingkat menengah. Tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia seharusnya tidak terbunuh dengan mudah, bukan? Tiba-tiba dia teringat pada dewa abadi Lei Hongji yang jenius. Lei Hongji telah membunuh seorang dewa abadi tahap awal saat menjadi raja abadi tahap menengah. Dia telah menjadi terkenal di alam semesta ini. Karena sepanjang sejarah, orang jenius seperti Lei Hongji dapat dihitung dengan jari. Namun jika Lei Hongji adalah seorang jenius kelas atas, lalu siapakah Mouji? Apakah menurutmu mudah bagiku untuk membunuh pria biseksual ini? Mouji menghampiri dan bertanya. Lousi menganggupkan kepalanya tanpa sadar. Dia memang percaya bahwa Mouji dapat membunuh Jiki dengan mudah. Kenyataannya, pertempuran itu tidak berakhir dengan jalan buntu. Mouji tersenyum tipis, bagi para kultifator, kepadatan dan fleksibilitas energi elemen abadi mereka adalah yang terpenting. Namun bagi mereka yang berada di atas tahap raja abadi, energi elemen abadi menjadi yang terpenting. Lalu apa inti persoalannya? Lousi bertanya dengan santai. Yang lebih penting daripada hakikat abadi adalah kekuatan tenaga spiritual seseorang dan besarnya laut spiritual seseorang. Namun menurut saya, itu bukanlah faktor utama yang menentukan menang atau kalah. Jika perbedaan tingkat kultifasi mereka tidak terlalu besar, maka faktor penentunya adalah Dao, kata Mouji dengan tenang. Dao, Lousi sedikit bingung karena menurutnya, semakin kuat energi unsur abadi, semakin kuat pula seseorang. Semakin kuat keinginan spiritual, semakin kuat pula seni sakralnya. Dao mengacu pada pemahaman setiap kultifator terhadap hukum-hukum duniawi. Setiap kultifator memiliki Dao mereka sendiri. Menurut pemahaman Lousi, dapat dikatakan itu adalah faktor terlemah dalam suatu pertempuran. Dao merupakan perwujudan dari kultifasi, pengenalan terhadap tujuan sendiri. Ketika Anda berkultifasi sampai tingkat tertentu, Anda akan berkompetisi dalam teknik Dao. Dao berada di depan, dan hukum berada di belakang. Tria biseksual itu mengandalkan sumber daya Corridor Heavens Beyond untuk secara paksa meningkatkan kultifasinya ke tahap immortal referen, menyebabkan fondasi Dao-nya menjadi tidak stabil. Faktanya, aku tahu beberapa raja abadi yang lebih kuat darinya. Mau Uji mengucapkan kata-kata ini dengan maksud memberi petunjuk kepada Lousi. Namun, itu bukan tanpa wawasannya sendiri. Di tempat seperti Corridor Heavens Beyond, memang tempat ini adalah tempat tercepat untuk meningkatkan level kultifasi seseorang. Namun, kekurangan tempat ini juga sangat jelas. Dia bisa merasakannya dengan jelas dari Jiki. Meskipun Dao-nya diciptakan sendiri, dia tidak bisa bersembunyi di tempat ini dan hanya tahu cara berkultifasi. Terima kasih banyak, kakak Mo, atas bimbinganmu. Lousi mengerti bahwa Mau Uji menggunakan pengalamannya sendiri untuk membimbingnya. Mau Uji mengangguk, bantu lindungi aku. Aku sedang bersiap menjalani kesengsaraanku. Kenyataannya, alasan mengapa dia memberi Lousi petunjuk adalah sesuatu yang dipahami kebanyakan orang. Namun, dengan begitu banyaknya sumber daya yang ada, tidak banyak manusia abadi yang mampu menahan keinginannya untuk maju. Jika bukan karena Lousi, Mau Uji pasti sudah menyingkirkan pria biseksual Jiki dengan mudah. Kemudian, dia akan memilih untuk melanjutkan kultifasinya yang terpencil setelah maju ke tahap penghormatan abadi. Selain menyempurnakan enam halaman kitab Luo, dia masih perlu terus berkultifasi. Dia hanya akan keluar setelah maju ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Namun kini, Mau Uji telah berubah pikiran. Ia memutuskan bahwa setelah mencapai tahap penghormatan abadi, ia tidak akan lagi maju dengan gila-gilaan. Sebaliknya, ia akan mengkonsolidasikan fondasi daunnya dan memantapkan daunnya. Ini juga karena koridor surga adalah tempat di mana tingkat kultifasi seseorang tidak boleh terlalu rendah. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mau menerobos ke tahap penghormatan abadi. Tumpukan kristal hijau, kristal abadi, urat abadi, dan esensi kristal abadi dikeluarkan oleh Mau Uji. Mau Uji mulai memasang susunan pengumpul roh. Di sampingnya, jantung Lousi berdebar kencang. Dia paling jelas saat Mau Uji datang ke koridor surga. Sudah berapa lama, jumlah kristal hijau yang dikeluarkan Mau Uji untuk memasang susunan pengumpul roh berjumlah puluhan ribu. Meskipun ada banyak sumber daya di koridor Heavens Beyond, namun tidak sampai pada jumlah kristal hijau yang ada di mana-mana. Manusia benar-benar tidak bisa dibandingkan. Dia juga seorang raja abadi dan dia tiba di alun-alun kota Heavens Beyond jauh lebih awal dari Mau Uji. Namun, setiap kristal hijaunya diperoleh dari dinding kosmos. Setiap kali dia merebutnya, dia harus mempertaruhkan nyawanya melawan banyak lawan. Pada saat ini, Mau Uji sudah menyerbu ke tahap penghormatan abadi. Tidak hanya kecepatan kultivasi kristal hijau yang cepat, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk menyentuh penghalang dari tahap manapun. Jika seseorang memiliki berbagai macam pil abadi kelas atas untuk diisi menuju penghalang, maju di tempat seperti koridor Heavens Beyond tentu akan sangat mudah. Satu-satunya hal yang tidak dimengerti Low Uji adalah mengapa Mau Uji mengeluarkan urat nadi abadi dan kristal abadi. Dia tahu tentang kristal hijau. Efek kultivasi kristal hijau jauh lebih kuat daripada kristal abadi lainnya. Melihat Mau Uji hendak menyerbu ke tahap penghormatan abadi, Low Uji yang berdiri di samping benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat orang yang menyerap kristal hijau dengan begitu gilanya seperti Mau Uji. Energi unsur dalam kristal hijau tersedot keluar dan membentuk pusaran air besar di atas kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Ketika Low Uji melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah pusaran air besar, melainkan lebih dari seratus pusaran air kecil. Setelah itu, pusaran air kecil ini bergabung membentuk pusaran air besar yang terus-menerus dihisap oleh Mau Uji. Low Uji menghirup udara dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Mau Uji mengeluarkan pembuluh darah abadi dan kristal abadi itu. Dengan penyerapan energi spiritual abadi yang gila-gilaan oleh Mau Uji, tidak ada jumlah kristal hijau yang cukup untuk dikonsumsinya. Energi tak terbatas dari langit dan bumi berputar di sekitar tubuh Mau Uji. Aura yang semakin kuat mulai mengembun di sekitar Mau Uji. Low Uji paham betul bahwa selama Mau Uji memiliki pil penghormatan primordial ekstrim, Mau Uji pasti akan maju ke tahap penghormatan abadi. Ledakan, 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 kilatan petir meledak dan sambaran petir tebal yang tak terhitung jumlahnya jatuh berjatuhan. Low Uji buru-buru mundur karena terkejut. Dia benar-benar takut sekarang. Bukannya dia belum pernah melihat seorang immortal referen mengalami kesengsaraan sebelumnya. Faktanya, dia telah melihatnya lebih dari sekali. Apakah Mau Uji benar-benar sedang mengalami kesengsaraan sekarang? Sekalipun seorang kaisar abadi sedang mengalami kesengsaraan, itu tidak akan sama mengerikan dan berantakannya seperti kesengsaraan Mau Uji, bukan? Ketika seorang immortal referen mengalami kesengsaraan, tidak akan ada lebih dari 18 petir di setiap gelombang. Berapa banyak petir yang dimiliki Mau Uji dalam gelombang ini? Tentu saja lebih dari beberapa ratus. Tidak hanya itu, masing-masing sambaran petir ini sangat menakutkan. Tidak perlu membicarakan tentang lingkaran besar tahap raja abadi. Bahkan seorang kaisar abadi tidak akan mampu menjalani kesengsaraan seperti itu, kan? Tepat saat jantung Lou Uji berdebar-debar karena ketakutan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah mendarat di tubuh Mau Uji. Lou Uji bahkan menutup matanya karena putus asa. Bahkan jika dia datang untuk melindunginya, dia tidak akan bisa menyelamatkan Mau Uji dalam situasi seperti itu. Mau Uji juga terkejut. Dia tahu bahwa kesengsaraan petirnya sangat kuat, tetapi dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Akan tetapi, Mau Uji sama sekali tidak menyangka bahwa kesengsaraan petirnya akan separa ini. Penderitaannya berbeda dari yang lain. Dia tidak pernah menggunakan harta sihir atau baju besi untuk bertahan melawannya. Kali ini, Mau Uji merasa telah melakukan kesalahan. Dalam sekejap mata, busur petir yang tak berujung membombardir tubuhnya. Mau Uji tidak hanya mengedarkan balik teknik abadi fana ke tingkat ekstrim, dia juga mengedarkan teknik penempaan fisik ke tingkat ekstrim. Hah! Hah! Of! Meskipun Mau Uji mampu menyerap dan bertahan melawan sambaran petir hingga tingkat yang mengerikan, ketika sambaran petir yang tak terbatas itu mendarat di tubuhnya, dagingnya tetap hancur dan tulang-tulangnya hancur inci demi inci. Di sampingnya, Lou Si baru saja membuka matanya ketika melihat keadaan Mau Uji yang menyedihkan. Dia memejamkan matanya lagi dan mendesah dalam hatinya. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu Mau Uji meninggal dan membawa jasadnya keluar dari tempat ini. Pada saat petir menyambar tubuhnya, Mau Uji dapat merasakan energi unsur abadinya meningkat dengan cepat. Danau ungu di lautan kesadarannya juga meluas beberapa kali lipat. Tubuh jasmaninya, yang sudah lama tidak membaik, mulai ditempa lagi. Mau Uji, yang awalnya bersiap untuk mengeluarkan harta karun ajaibnya, segera menghentikan tindakannya. Dia mengambil beberapa pil penyembuh dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik penempaan tubuhnya dengan marah saat dia mencoba menerobos penghalang tahap penghormatan abadi. Ini bukan saja kesempatan baginya untuk menyerbu ke tahap immortal referen, tetapi juga kesempatan baginya untuk maju ke tahap gad fisik akhir. Bagaimana bisa Mau Uji melepaskan kesempatan seperti itu? Boom, 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 boom. Tepat saat tulang-tulang Mau Uji pulih, sambaran petir yang lebih padat dan tebal pun menyambar. Lou Uji membuka matanya karena terkejut. Secara logika, Mau Uji tidak mungkin selamat dari gelombang petir pertama. Bukankah seharusnya gelombang petir kedua turun? Mungkinkah Mau Uji masih hidup? Kaka, boom. Pada saat yang hampir bersamaan, sambaran petir mendarat di tubuh Mau Uji, Mau Uji menghancurkan penghalang tahap penghormatan abadi. Temperamen fisiknya juga menembus level 6 dan maju ke level 7 fisik dewa. Energi immortal referen yang sangat gagah berani mengalir di sekujur tubuh Mau Uji. Tulang-tulang yang terkoyak oleh gelombang kedua petir mulai pulih dengan cepat. Sedangkan untuk tulang-tulang yang tidak terkoyak, petir tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Sebelum Mau Uji bisa menstabilkan kultivasinya, gelombang ketiga petir menyambarnya. Gelombang petir ketiga bukan hanya jauh lebih kuat dari gelombang pertama dan kedua, tetapi bahkan membawa serta energi pemusnahan yang dahsyat. Ruang yang abu-abu dan buram itu tampak terbelah. Wadah yang berisi petir itu pecah dan semua sumber petir berubah menjadi petir. Mau Uji, yang tadinya bertahan melawan sambaran petir, tiba-tiba berdiri. Dia malah menyerang gelombang pertama sambaran petir dan melancarkan pukulan. Pada saat itu, hatinya terasa gila. Ia bahkan ingin sekali menyerang sumber petir itu dan meninjunya. Kaca, kilatan petir itu meledak. Meskipun jauh lebih kuat dari gabungan dua gelombang sebelumnya, Mau Uji tidak terluka sama sekali. Ini bukan hanya karena Mau Uji telah melangkah ke tahap penghormatan abadi. Itu karena fisik dewa level tujuhnya terlalu kuat. Bang! Mau Uji jatuh dari langit. Kedua kakinya menciptakan lubang yang dalam di tanah. Padang gurun kembali ke tampilan aslinya. Menjadi abu-abu dan buram sekali lagi. Kilatan petir telah menghilang. Mau Uji menatap langit yang kelabu dan kabur dengan enggan. Pada saat ini, ia mendambakan beberapa gelombang petir lagi sehingga ia bisa menstabilkan kultivasinya. Dia baru saja melangkah ke tahap immortal referen dan penempaan fisiknya juga telah mencapai level fisik dewa tujuh. Akan tetapi, tidak ada lagi sambaran petir yang menguji kekuatannya. Dia mungkin satu-satunya orang yang dapat melewati tahap immortal referen hanya dengan tiga gelombang petir. Lou si sedikit tertegun. Dia menatap kosong ke arah Mau Uji yang compang kemping berdiri di padang gurun yang tak berujung. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan petir seorang pendeta abadi yang bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir seorang kaisar abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan petir seorang pendeta abadi dengan hanya tiga gelombang petir. Ini juga pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar melewati kesengsaraan kilat seperti itu. Lagi pula, sepertinya dia tidak puas. 763 Selamat kepada kakakmu karena telah melangkah ke panggung penghormatan. Menyadari bahwa Mau Uji telah menarik kembali pandangannya, Lou si bergegas untuk menekan keterkejutan di hatinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Mau Uji terkeke, dengan bakatmu, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk melangkah ke panggung terhormat sepertiku. Sekarang setelah lelaki biseksual itu terbunuh olehku, apakah kau ingin tetap tinggal di alun-alun kota Heavens Beyond atau mengikutiku ke wilayah komunal kosmos? Lou si menghela nafas, aku sudah lama ingin meninggalkan koridor surga. Hanya saja aku tidak punya cukup kristal hijau. Bagi seseorang sepertiku yang telah tinggal di koridor Heavens Beyond selama lebih dari 5 tahun, jika aku ingin pergi, aku harus membayar 10 ribu kristal hijau kepada ras iblis. Selain itu, saya juga harus membayar 2 ribu kristal hijau sebagai biaya transfer. Namun, bahkan jika saya menjumlahkan semua aset saya, saya tidak akan mampu membayar kristal hijau sebanyak itu. Ketika Mouji mendengar kata-kata Lou si, wajahnya berubah jelek. Sebelumnya, Lou si menyebutkan bahwa sebagai pemilik toko di alun-alun kota Heavens Beyond, harga penggunaan susunan transfer untuk meninggalkan koridor Heavens Beyond lebih dari 10 kali lipat harganya. Lagipula, dia tidak memiliki cukup kristal hijau untuk membantu Lou si. Aku juga tidak punya banyak kristal hijau. Mouji merasa tidak berdaya. 10 kali harga 12 ribu kristal hijau akan bertambah menjadi lebih dari 100 ribu kristal hijau. Lou si buru-buru berkata, Kakak Mou, aku asisten tokomu. Saat kau menggunakan susunan transfer, kau hanya perlu membawaku. Kau tidak perlu membayar kristal hijau tambahan. Anda adalah pemilik toko di Heavens Beyond City Square. Anda memerlukan 25 ribu kristal hijau untuk menggunakan aray transfer guna memasuki kosmos komunal domain. Tentu saja, saat kita pergi, kita perlu menggunakan ras manusia. Jika kita menggunakan ras iblis, mereka bahkan mungkin memintaku 10 ribu kristal hijau. Lebih dari 20 ribu. Mouji segera mengerti. Dia bukan dari ras iblis maupun ras manusia, jadi dia tidak perlu membayar biaya kontribusi apapun. Akan tetapi, dia bahkan tidak memiliki 200 kristal hijau, apalagi 20 ribu. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 100 ribu kristal hijau. Dia menggunakan 70 ribu hingga 80 ribu untuk kultifasinya yang terpencil dan 30 ribu untuk kesengsaraannya. Secara keseluruhan, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 100 kristal hijau pada dirinya. Loushi melihat ekspresi Mouji dan tahu bahwa Mouji tidak akan mampu mengeluarkan 20 ribu kristal hijau. Dia ragu-ragu sebelum berkata, Kakak Mo, jika kamu tidak ingin kembali, kamu bisa menjual toko ini. Kau tidak berniat kembali. Mouji menatap Loushi dengan ragu. Saat mendengar perkataan Loushi, dia tahu bahwa Loushi tidak berniat kembali. Louruo mengangguk, En, demi menolong seseorang, aku memasuki koridor surga luar dan bergabung dengan pasukan ras iblis. Kemudian aku sadar, bahwa datang itu mudah, tetapi meninggalkan itu sulit. Apa maksudmu? Mouji bingung. Loushi menjelaskan, ada banyak ras yang hidup bersama di domen komunal kosmos. Meskipun mereka tidak perlu berpartisipasi dalam perang tembok kosmos, mereka tetap perlu membayar biaya sewa. Saya punya teman yang ingin melakukan kultivasi tertutup. Dia tidak hanya membutuhkan kristal hijau untuk disewa, dia juga membutuhkan lingkungan kultivasi yang besar. Jadi, dia meminjam banyak kristal hijau. Dia tidak punya cara untuk membayar kembali kristal-kristal hijau ini. Jika dia ingin membayar kembali utang ini, satu-satunya cara adalah menuju ke koridor Heavens Beyond untuk menjara sumber daya dari dinding kosmos. Saat itu, dia sedang dalam masa krusial dalam kultivasinya, jadi saya datang ke dinding kosmos mewakilinya. Siapa sangka aku akan tinggal di sini selama bertahun-tahun? Sekarang, tidak perlu lagi bicara tentang meninggalkan koridor surga. Hidup terus saja semakin sulit. Mouji menatap Lousi dengan heran karena dia tidak menyangka masih ada seorang abadi yang memiliki karakter mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan seperti Lousi. Dilihat dari penampilannya, hubungan Lousi dengan temannya ini tidak sederhana. Bahayanya tembok kosmos adalah. Lalu bagaimana kristal hijau yang kau rampas itu bisa berakhir di tangannya? Mouji terus bertanya. Lousi menghela nafas, aku datang ke sini karena rumah pedagang tempat temanku meminjam uang. Rumah pedagang ini sangat besar dan memiliki cabang di koridor ras manusia dan ras iblis. Saya sudah berada di sini selama tujuh tahun dan berpartisipasi dalam penjarahan sumber daya dari tembok kosmos sebanyak empat kali. Setiap kali, saya akan menyerahkan sebagian hasil panen saya kepada ras iblis, memberikan sebagian kepada rumah pedagang untuk membayar utang, dan memberikan sebagian kepada teman saya. Sisanya kemudian akan digunakan untuk sumber daya kultivasi saya. Mouji mendesah dalam hatinya tetapi dia tidak melanjutkan bicaranya. Dia yakin bahwa teman Lousi ini bukanlah orang yang istimewa. Tidak peduli seberapa pentingnya kultivasinya, dia tidak mungkin bisa tinggal di sini selama tujuh hingga delapan tahun berturut-turut. Jika saja sahabatnya ini tidak jahat, dia pasti datang ke koridor Heavens Beyond untuk menemuinya. Membiarkan Lousi mencari sumber daya kultivasi untuknya selama tujuh hingga delapan tahun jelas merupakan bentuk eksploitasi. Lousi, aku tidak punya kristal hijau sekarang. Namun, aku punya ide. Karena aku akan segera meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond, aku akan membuka toko di sini. Saya akan meramupil sementara Anda membantu saya mengurus toko. Saya percaya bahwa selama saya tidak menjalankan bisnis sepanjang tahun, seharusnya tidak ada banyak dampaknya, kata Mouji. Dia pasti tidak akan menjual toko ini di alun-alun kota Heavens Beyond. Ini adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi. Jika dia menjualnya, tidak akan mudah untuk membelinya kembali. Tidak masalah bahkan jika dia tidak kembali di masa depan. Kau seorang kaisar pil. Lousi menatap Mouji dengan kaget. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kalau saja Mouji bukan seorang kaisar pil, bagaimana mungkin dia bisa dengan santai mengambilkan pil bodi hijau tingkat tujuh untuknya? Mouji menganggup, Benar sekali, aku memang seorang kaisar pil. Aku yakin dengan standarku dalam dao pil, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan sejumlah kristal hijau di alun-alun kota Heavens Beyond. Lousi menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap Mouji dan berkata, Kakak Mo, jika kau percaya padaku, maka jangan meramu pil di sini. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tahukah kamu mengapa hanya ada sedikit penyuling pil dan pandai besi di alun-alun kota Heavens Beyond? Sekalipun ada beberapa, mereka semua menjijikan. Mengapa kau berkata begitu? Mouji buru-buru bertanya. Lousi tanpa sadar merendahkan suaranya, karena para pembuat pil dan pandai besi yang lebih baik akan dibujuk untuk pergi dan jika mereka benar-benar tidak dapat dibujuk untuk pergi, setelah jangka waktu tertentu, para pembuat pil atau pandai besi itu akan menghilang dari muka bumi. Semua orang ini terbunuh. Mouji terkejut. Mungkinkah master pembakar pil menipu pandai besi di sini? Tidak, hanya sebagian kecil dari para penyuling dan pandai besi pil di sini yang terbunuh. Sebagian besar dari mereka diculik oleh para ahli dari berbagai ras untuk meramu pil dan pandai besi bagi mereka. Terlebih lagi, para penyuling dan pandai besi pil ini pada dasarnya semuanya berada di alun-alun kota Komunal Kosmos. Pil dan peralatan abadi yang mereka buat pada dasarnya dikendalikan oleh ras manusia atau ras iblis, jelas Lousi. Mouji mencapai kesepahaman tanpa penjelasan Lousi. Ras manusia dan ras iblis telah bertempur selama bertahun-tahun. Jumlah pil dan harta sihir yang dibutuhkan tidak terhitung banyaknya. Agar dapat meningkatkan kekompakan mereka, orang-orang yang bertempur memperebutkan sumber daya di tembok kosmos perlu mengendalikan pil dan harta ajaib. Hanya ada sedikit penyuling pil dan pandai besi. Sudah ada begitu banyak orang di koridor Heavens Beyond. Jika kosmos Komunal City Square disertakan, jumlah orangnya tidak akan terhitung. Dengan begitu banyak orang, tidak peduli berapa banyak pil dan harta ajaib yang ada, permintaan tidak akan mampu memenuhi pasokan. Selain alasan ini, alun-alun kota Heavens Beyond mungkin juga merupakan suatu kekuatan. Kekuatan ini seharusnya memiliki rumah dagang sendiri. Rumah dagang mereka pasti memiliki banyak pil dan harta karun ajaib. Jika koridor Heavens Beyond dipenuhi pandai besi dan pembuat pil, daya saing mereka akan anjlok. Lohsi, apakah ada rumah pedagang di alun-alun kota Heavens Beyond yang memiliki lebih banyak pil dan harta karun ajaib? Apakah rumah itu dibuka oleh alun-alun kota Heavens Beyond? Tanya Mohuji. Sepertinya kau tahu tentang itu. Memang ada rumah pedagang di alun-alun kota Heavens Beyond yang memiliki lebih banyak pil dan harta karun ajaib. Namun, harganya benar-benar menakutkan. Ku dengar dia orang yang punya latar belakang hebat. Namun, aku bisa pastikan itu bukan dibuka oleh Heavens Beyond City Square, jawab Lohsi. Mohuji merenung cukup lama sebelum berkata, kekayaan dan hadiah datang dari bahaya. Jika seseorang terlalu takut, pada akhirnya ia akan dibatasi. Aku akan pergi ke alun-alun kota Heavens Beyond sekarang untuk membuka rumah pil. Kau bisa memutuskan sendiri. Jika kau ingin bekerja sama denganku, maka kita bisa pergi bersama. Jika kau khawatir, maka kau bisa menungguku di Demon Race. Mohuji juga tidak berdaya. Terkadang, tembok kosmos hanya muncul sekali setiap beberapa tahun. Paling tidak, dia hanya melihat tembok kosmos sekali setiap dua tahun. Terlebih lagi, ada terlalu banyak harta karun di alun-alun kota Heavens Beyond. Begitu dia pergi, mustahil baginya untuk menemukan tempat yang bagus untuk mengumpulkan material dan kristal hijau. Dia yakin bahwa bahkan di domain komunal kosmos, tidak akan ada hal baik seperti itu. Terlebih lagi, saat dia sudah mapan, jumlah sumber daya kultivasi yang dibutuhkannya akan sangat mengerikan. Tanpa kristal hijau, berapa lama dia perlu berkultivasi dengan kristal abadi? Kakakmu, aku akan bekerja sama denganmu, jawab Lousi tanpa ragu sedikitpun. Selama bertahun-tahun di alun-alun kota Heavens Beyond, dia hampir mati berkali-kali. Jika bukan karena usahanya yang putus asa, dia, Lousi, tetap saja akan menjadi seorang Dewa Luau Agung. Alun-alun kota Heavens Beyond ramai seperti biasa. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa rumah harta karun ajaib yang telah ditutup selama dua hingga tiga tahun akhirnya dibuka kembali. Rumah harta karun ajaib ini telah diubah menjadi rumah pil mortal. Rumah pil tersebut sebenarnya menjual pil abadi tier 4 hingga tier 6. Bukan hanya itu saja, rumah pil fana ini bahkan meramu pil untuk orang lain. Meskipun harga pil pemurnian di toko lain sedikit lebih tinggi, dengan biaya 60 persen, dibandingkan dengan toko lain, tempat ini tetap murah. Apa yang paling tidak dimiliki koridor Heavens Beyond? Segala macam ramuan abadi tingkat tinggi, kristal hijau, dan berbagai macam material. Yang paling langka adalah pil abadi dan harta karun ajaib. Yang lebih langka lagi adalah ahli pil yang meramu pil untuk orang lain. 764. Ada rumah pil mortal di alun-alun kota Heavens Beyond. Pil-pil di dalamnya semuanya bermutu tinggi dan bermutu unik. Ada juga pil penyembuh yang tak terhitung jumlahnya. He he, itu mungkin pavilion Mivei pil smith yang lain. Banyak hal yang baik, tetapi Anda tidak mampu membelinya. Ya, saya pergi ke pavilion pil pandai besi Mivei untuk membeli pil soliter pembersih. Hanya untuk pil penyembuh tingkat 4, belum lagi cabang api selatan tingkat 9, dia bahkan meminta 5 kristal hijau dariku. Barang-barang ini dapat ditukar dengan lebih dari 10 botol pil abadi tingkat 9 di tempat asalnya. Tidak, Mortal Pill House memang punya barang bagus dan harganya murah. Saya membeli sebotol pil emas aliot hanya dengan 10 kristal hijau. Itu tidak mungkin. Pil emas aliot adalah pil abadi penyembuh tingkat 5. Satu pil bernilai lebih dari 10 kristal hijau, dan hanya dapat dibeli dengan ramuan abadi. Jangan berbohong padaku. Wang Lu tidak berbohong, aku juga pergi. Dia bahkan berhasil membeli pil bodi hijau, yang memiliki mutu unik. Yang termurah di sana bukanlah pil yang bagus, tetapi meramu pil untuk orang lain. Sayangnya, semua ramuan abadi milikku telah dijual. Kalau tidak, aku akan dapat meramu pil abadi tingkat 7 di sana. Selain itu, aku tidak memerlukan satu kristal hijau pun, hanya 60% dari biaya meramu. Diskusi serupa dapat didengar di seluruh koridor Heavens Beyond. Karena diskusi ini, banyak sekali makhluk abadi yang berbondong-bondong datang ke alun-alun kota koridor Heavens Beyond, baik itu koridor ras manusia maupun koridor ras iblis. Orang-orang ini hanya punya satu motif memasuki alun-alun kota Heavens Beyond, yaitu langsung menuju ke Mortal Pill House. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, tidak ada salahnya untuk datang dan melihatnya. Jika itu benar, dia akan dapat membeli beberapa pil penyembuh atau bahkan menyewa seseorang untuk memurnikan satu tungku pil untuknya. Itu sama saja dengan memiliki kehidupan tambahan. Kembali ke Mortal Pill House, Lousie sedikit tercengang. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan datang. Kecepatan penyebaran toko pil mortal mereka terlalu cepat. Toko pil mortal mereka baru berdiri selama dua atau tiga hari, tetapi berbagai macam orang sudah datang. Orang harus tahu bahwa dia dan Mouji bahkan tidak melakukan promosi apapun. Meskipun dia meminta semua orang untuk mulai berbaris, antrean itu masih menyebabkan separuh alun-alun kota Heavens Beyond terhenti. Bahkan, orang-orang yang mengantre mulai saling dorong. Banyak yang bahkan rela berebut untuk bisa sampai di depan antrean. Lousie belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ia sempat bingung harus berbuat apa saat berhadapan dengan begitu banyak orang abadi dan kultifator yang datang meminta pil. Untungnya, Mouji menonjol. Dia mengepalkan tinjunya ke arah para dewa yang mengantre dan berkata, rumah pil fana milikku selalu ingin membantu semua dewa di koridor surga. Itulah sebabnya kami membuka usaha kami dengan kualitas bagus dan harga murah. Namun karena semua orang berkumpul di sini, hal itu memengaruhi pasar. Jika alun-alun kota ikut campur, rumah pil fana ku hanya bisa menutup pintu dan pergi. Jika ada yang berani menutup mortal pil house, akulah orang pertama yang akan menolaknya. Saya pun tidak setuju. Aku akan membunuh siapapun yang berani menutup mortal pil house. Segala macam suara terdengar. Mouji sangat gembira, inilah efek yang diinginkannya. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata, bagaimana dengan ini, aku punya usulan. Siapapun yang ingin berdagang dengan mortal pil house dapat secara otomatis menggambar plat nomor. Di mana kita akan menggambar plat nomornya. Seorang kultifator yang tidak sabar tidak menunggu Mouji menyelesaikan kalimatnya saat dia bertanya dengan cemas. Mouji menggunakan tangannya untuk meredam suara itu, semuanya, nanti, aku akan memasang susunan pencatat nomor di pintu masuk toko pilku. Siapapun yang mengeluarkan 10 kristal hijau dan memasuki susunan itu akan bisa mendapatkan plat nomor. Susunan nomor akan memanggil nomor sesuai dengan plat nomornya. Bagi yang mendapatkan plat nomor bisa langsung datang ke toko saya untuk bertransaksi. Semua orang, jangan khawatir. 10 kristal hijau ini bukan untukku. Sebagai gantinya, kalian dapat menyimpannya sementara bersamaku. Saat giliran kalian tiba, 10 kristal hijau ini akan dianggap sebagai bagian dari pembayaran di muka kalian. Metode Mouji tentu saja merupakan sistem antrian paling sederhana di bumi. Jika tidak, dengan begitu banyak orang yang berkerumun di tempat ini, sekalipun mereka tidak menimbulkan masalah, itu sama saja dengan memberi alasan kepada pengelola alun-alun kota Heavens Beyond. Terlebih lagi, dengan begitu banyak pembudidaya dari berbagai ras di sini, akan aneh jika mereka tidak menimbulkan masalah. Tentu saja, Mouji punya alasan yang lebih dalam untuk menciptakan sistem antrian ini. Memang, saat kata-kata Mouji diucapkan, banyak suara persetujuan terdengar. Semua orang tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Semua orang ingin menukar pil yang mereka inginkan. Mouji adalah master aray abadi kelas 7. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia berhasil memasang sistem antrian. Banyak makhluk abadi hanya perlu memasukkan 10 kristal hijau dan mereka akan bisa mendapatkan token diok tipis. Setelah itu, para dewa yang menerima token diok dapat pergi sementara. Mereka tidak diperbolehkan untuk terus mengantri. Setelah toko tersebut memberitahukan nomor plat mereka, mereka dapat memasuki toko pil mortal untuk berdagang. Begitu sistem antrian muncul, orang-orang yang mengantri pun bubar. Meski semua orang masih berkeliaran di area tersebut, tidak ada seorang pun yang melanjutkan antrian. Seperti yang dikatakan Mouji, setelah beberapa saat, sebuah plat nomor akan dipanggil dari toko pil mortal. Para abadi yang plat nomornya dipanggil dapat segera memasuki toko untuk berdagang. Kakak Mou, idemu sungguh bagus. Jika tidak, alun-alun kota Heavens Beyond akan mencari alasan untuk menutup toko kami. Melihat pintu masuk rumah pil sudah rapi, Lousi berkata dengan kagum. Dia tidak dapat memikirkan ide seperti itu dalam waktu yang singkat. Atau lebih tepatnya, kalaupun dia terpikir ide seperti itu, dia tidak akan bisa memasang susunan antrian seperti itu. Kekhawatirannya beralasan. Jika semua orang mengantri terlalu lama, ada kemungkinan besar mereka akan berebut tempat dalam antrian. Sekarang, kau akan bertanggung jawab untuk membantuku mengumpulkan kristal abadi, material abadi, dan memberi mereka pil. Mou Wuji terkekeh. Ia tahu bahwa rencananya telah berhasil. Kakak Mo, mengapa kamu meminta mereka membayar 10 kristal hijau terlebih dahulu? Jika kita tidak berhasil tepat waktu untuk berdagang, akan membuang-buang waktu bagi kita untuk kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Lousi. Jika membayar 10 kristal hijau akan menjadikan mereka bagian dari toko pil, maka itu masih masuk akal. Namun, 10 kristal hijau hanyalah pembayaran di muka. Sebelum perdagangan, itu bukan milik toko pil. Mou Wuji tersenyum tipis, karena aku membuat orang-orang ini membayar kristal hijau. Ini sama saja dengan mereka berdiri di pihak kita. Bahkan jika alun-alun ingin mengambil tindakan, mereka harus berpikir dua kali. Inilah motif Mou Wuji. Ia ingin menggunakan uang muka 10 kristal hijau untuk menyatukan semua makhluk abadi yang ingin berdagang. Sekarang setelah dia mengumpulkan sejumlah besar kristal hijau, jika alun-alun kota ingin membuat keributan, dia tidak akan menjadi orang pertama yang keberatan. Sebaliknya, para abadilah yang telah membayar kristal hijau. Alasan mengapa Mouji tidak menyimpan 10 kristal hijau untuk dirinya sendiri adalah karena dia tahu bahwa meskipun para makhluk abadi di alun-alun kota Heavens Beyond memperoleh banyak sumber daya, mereka masih menderita. Demi setiap kristal hijau, mereka rela keluar dan mempertaruhkan nyawa. Setiap kali tembok kosmos terbuka, itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperebutkan sumber daya kultivasi. Pada saat yang sama, itu akan menjadi waktu untuk mempersiapkan kematian. Dia membutuhkan kristal hijau untuk berkultivasi, namun makhluk abadi lainnya juga membutuhkan kristal hijau untuk berkultivasi. Dia bisa mendapatkan kristal hijau seperti orang gila, tetapi dia tidak akan sehitam batu bara. Lou Si tidak bodoh. Setelah diingatkan Mouji, dia langsung mengerti. Dia juga merasa sedikit lebih tenang. Dengan bisnis yang begitu panas, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Dengan sistem pemanggilan nomor, bisnis Mortal Pill House berkembang pesat. Kristal hijau dan segala macam ramuan abadi mengalir ke kantong Mouji. Pada saat yang sama, pil-pil dikirim dari Mortal Pill House ke tangan setiap orang yang abadi. Setiap orang abadi yang datang ke Mortal Pill House akan mengeluarkan 10 kristal hijau dan menerima nomor. Setelah itu, mereka akan berjalan di pinggir dan menunggu nomor mereka dipanggil. Secara logika, semakin banyak makhluk abadi yang lewat, semakin sedikit pula orang yang tersisa di alun-alun kota. Namun, kenyataannya semakin banyak orang yang lewat, semakin banyak orang yang datang. Tak lama kemudian, calo muncul di alun-alun kota Heavens Beyond. Ada jenis pekerjaan yang tidak perlu diajarkan. Pekerjaan itu akan terbentuk selama ada pasar. Beberapa calo di luar Mortal Pill House akan menyebutkan lebih dari 10 nomor sekaligus. Kemudian, mereka akan menjualnya dengan harga tinggi kepada mereka yang datang kemudian. Mouji tidak tahu tentang ini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Saat ini, dia meramupil dengan gila-gilaan. Saat ini, dia tidak hanya meramupil abadi tingkat 8. Dia bahkan akan menerima pil abadi tingkat 9 tanpa ragu-ragu. Melihat botol-botol pil abadi yang dikirim, Lousy sudah mati rasa. Dia bukan orang yang bodoh. Namun, dia belum pernah melihat kaisar pil seperti Mouji sebelumnya. Bagaimana mungkin ada kaisar pil secepat Mouji? Selain pil abadi tingkat 9 yang belum dibuat, pil abadi tingkat 8 juga dibuat dan dikirim. Pavilion Mivei Pilsmith Jika ada tempat lebih baik di alun-alun kota Heavens Beyond yang menjual pil dan harta ajaib, itu pasti pavilion Mivei Pilsmith. Pavilion Mivei Pilsmith menjual pil abadi dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Demikian pula, mereka menjual peralatan abadi dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Secara logika, tempat ini seharusnya memiliki bisnis terbaik. Namun, pavilion Mivei Pilsmith hanya berkembang pesat selama periode setelah dibukanya Tembok Kosmos. Setelah itu, perlahan-lahan akan kembali ke keadaan damai. Bukan karena variasi di sini tidak lengkap, juga bukan karena pil di sini tidak bagus. Sebaliknya, itu karena harga di sini terlalu tinggi. Harganya begitu tinggi sehingga sebagian besar makhluk abadi yang kembali dari Tembok Kosmos hanya bisa datang ke sini sekali atau dua kali. Setiap kali mereka datang, mereka harus menahan keinginan untuk berbelanja. Situasi ini tidak dianggap penting bagi pavilion Mivei Pilsmith. Setiap kali dinding kosmos dibuka, sebagian besar keuntungan akan mereka peroleh. Namun sekarang, sebuah rumah pil yang jauh lebih makmur daripada pavilion Mivei Pilsmith tiba-tiba muncul di alun-alun kota Heavens Beyond. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh pavilion Mivei Pilsmith. Mereka tidak berbisnis di alun-alun kota Heavens Beyond untuk bersaing dengan toko-toko lain. Sebaliknya, mereka ada di sini untuk memonopoli alun-alun kota Heavens Beyond. Mereka ada di sini untuk berbisnis secara eksklusif. Mortal Pilhaus baru dibuka selama empat hari, tetapi pavilion Mivei Pilsmith telah mengadakan pertemuan yang tidak pernah mereka adakan selama bertahun-tahun. Tidak banyak orang yang menghadiri pertemuan itu, totalnya ada empat orang. Pemilik toko Mivei Pilsmith Pavilion, Min Cheng, mendiang Immortal Reference Stage. Pembela pavilion Mivei Pilsmith, Kuang Jin, akhir tahap Immortal Reference. Diakon luar pavilion Mivei Pilsmith, Wen Li, tahap penghormatan abadi tingkat menengah. Diakon internal pavilion Mivei Pilsmith, Ran Yus Hui, yang telah mencapai tahap Raja Abadi. Dia juga satu-satunya perempuan. Apa latar belakang rumah Pil Mortal ini? Min Cheng bertanya begitu dia masuk. Nada suaranya tenang, tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh di dalamnya. 765 Orang ini bernama Mouji. Dua tahun lalu, dia tiba-tiba datang ke koridor Heavens Beyond. Karena dia membunuh makhluk abadi dari ras iblis dan ras manusia, dia tidak dapat membangun pijakan di sini. Jadi, dia berkeliling di alun-alun kota Heavens Beyond dan bertanya apakah ada toko yang menjual barang. Jelaslah, orang ini tidak mengetahui peraturan di alun-alun kota Heavens Beyond, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Hal anehnya adalah pemilik asli pavilion Pil, Mao Hu, benar-benar menjual toko itu kepadanya. Setelah Mao Hu menjual tokonya kepada Mouji, tembok kosmos pun muncul. Setelah itu, Mouji juga pergi ke tembok kosmos dan selamat. Orang ini pasti telah memperoleh banyak manfaat dari tembok kosmos, jadi dia mengasingkan diri begitu kembali. Baru setelah dia keluar dari pengasingannya, dia membuka tokonya. Orang yang berdiri untuk menjawab adalah diaken urusan luar pavilion Mivei Pil Smith, Wenli. Meskipun Wenli tidak berhasil mengetahui tentang kemajuan Mouji ke tahap Immortal Referent, dia pada dasarnya tahu apa yang telah dilakukan Mouji di alun-alun kota Heavens Beyond selama dua tahun terakhir. Jadi, orang ini tidak punya latar belakang. Niat membunuh Min Cheng tiba-tiba melemah. Wanita dari pavilion Mivei Pil Smith berdiri. Dia membungku hormat ke arah Min Cheng Yi dan berkata, Kepala pavilion, saya khawatir orang ini tidak dapat membantu kita meramu Pil. Dia sepenuhnya memahami niat Min Cheng, dia ingin membawa Mouji ke pavilion pandai Pil Mivei untuk meramu Pil. Min Cheng mendengus dingin, itu bukan urusannya. Seorang kultifator nakal ingin memanfaatkan pavilion Mivei Pil Smith milikku di alun-alun kota Heavens Beyond. Dia masih terlalu kurang pengalaman. Meskipun wanita ini hanya berada di tahap Raja Abadi, dia adalah otak dari pavilion Mivei Pil Smith. Namanya adalah Ran Yushui. Ketika dia mendengar perkataan Kepala Pavilion Min Cheng, dia mendesah dalam hatinya sebelum melanjutkan, Kepala Pavilion, beberapa hari yang lalu, wanita bernama Lou Si dicegat oleh Immortal Referent yang biseksual. Pada akhirnya, Mouji membawa Lou Si dan meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond. Ketika mereka kembali, Immortal Referent biseksual itu sudah pergi dan yang tersisa hanyalah Mouji dan wanita itu. Dia membunuh Yin yang Immortal Venerable. Wenli tidak berhasil mengetahui bahwa Mouji telah membunuh pendeta abadi biseksual Jiki. Ketika dia mendengar Ran Yushui menyebutkan masalah ini, dia langsung bertanya dengan heran. Ran Yushui mengangguk, Meskipun aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tahu orang macam apa penguasa abadi Yin yang itu. Orang ini pasti tidak akan menyerah pada targetnya tanpa alasan. Karena dia tidak kembali, berarti Mouji telah membunuh Immortal Referent yang biseksual. Aku juga sudah menyelidiki wanita bernama Lou Si itu dan dia hanya berada di tahap Raja Abadi. Dia pasti tidak akan banyak membantu. Jelas, sang penghormatan abadi biseksual dibunuh oleh Mouji seorang diri. Min Cheng mengerutkan alisnya dan menatap Wenli dengan ketidakpuasan. Masalah ini awalnya diselidiki oleh Wenli, tetapi pada akhirnya, Wenli tidak tahu sebanyak Ran Yushui. Setelah beberapa saat, dia berkata pada Ran Yushui, Yushui, pergilah bicara padanya dengan Kuang Jin. Kuang Jin, yang selama ini terdiam, berdiri. Basis kultivasinya berada di lingkaran besar alam mulia abadi, dan dia dianggap yang terkuat di antara keempatnya. Ran Yushui ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Master Pavilion, saya pikir kita harus melaporkan ini. Min Cheng melambaikan tangannya dan menyelap perkataan Ran Yushui, bahkan jika Mouji itu bisa meminjam beberapa metode untuk membunuh imortal referen biseksual, dia hanya akan berada di tahap imortal referen tingkat lanjut. Sang Dewa Abadi Yin yang itu kehilangan sedikit ki unsurnya yang terakhir karena racun, bahkan seorang Dewa Abadi tingkat menengah biasa tidak akan sebanding dengannya. Kamu dan Kuang Jin pergi dan bernegosiasi dengannya terlebih dahulu. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, biarkan Kuang Jin yang mengurusnya. Jika itu hanya orang luar tanpa latar belakang, aku harus mengundang seorang seniman bela diri tingkat kaisar ke sini. Aku, Min Cheng, akan kehilangan muka terlalu banyak. Ya, Ran Yushui tidak berani bicara lebih jauh. Dia tahu bahwa orang lain tidak akan berani bertindak di alun-alun kota Heavens Beyond, tetapi Pavilion Mivei Pilsmith akan dapat menghadapinya dengan mudah. Mouji merasakan sakit sekaligus senang. Saat membuka tokonya, dia memang bersiap untuk mendapatkan uang sebelum pergi. Namun, kenyataan membuatnya sangat gembira. Dibandingkan dengan pembukaan tembok kosmos, ia telah memperoleh lebih banyak. Meskipun ada banyak hal baik di tembok kosmos, dia masih mampu mencapai puncak. Sayangnya, area yang dapat dijangkaunya masih terlalu kecil, bahkan tidak mencapai 1% dari dinding kosmos. Ada begitu banyak hal baik di tembok kosmos, tetapi dia baru menyentuh area kecil ini. Tentu saja, dia akan kehilangan banyak harta karun. Di sisi lain, rumah pil mortalnya baru dibuka selama beberapa hari, tetapi dia telah mengumpulkan lebih dari 100 ribu kristal hijau. Dia punya berbagai macam ramuan abadi, dan semakin banyak pil yang dia jual, semakin banyak ulai yang dia jual. Ini semua karena dia bisa meramu pil. Yang membuat Mouji semakin bahagia adalah ia memperoleh dua bunga hati pencari kaisar sejati. Bunga hati kaisar sejati adalah ramuan abadi tingkat 9 yang sangat langka. Di antara ramuan abadi kaisar abadi Arai Dao, bunga ini berada di urutan kedua setelah buah kaisar Dao. Bunga ini tidak dapat dikonsumsi seperti buah kaisar Dao, ia harus diramu menjadi pil kaisar sejati. Pil kaisar sejati merupakan pil abadi tingkat 9, pil ini sangat menggoda bagi para makhluk abadi di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Ini karena pil ini dapat memungkinkan seseorang untuk memperoleh wawasan tentang tahap kaisar abadi. Ada kemungkinan besar seseorang dapat melampaui tahap penghormatan abadi dan menjadi kaisar abadi. Mouji telah memperoleh ramuan abadi tambahan yang dibutuhkan untuk pil kaisar sejati. Selain itu, ia terus-menerus meramu segala macam pil abadi tingkat 7 dan tingkat 8. Mouji yakin jika diberi waktu sebentar, dia pasti bisa meramu pil abadi tingkat 9. Saat dia mampu meramu pil abadi tingkat 9, dia akan mampu mengubah kedua bunga hati pencari kaisar sejati ini menjadi pil kaisar sejati. Alasan mengapa kaisar pil tingkat 9 sangat langka adalah karena seseorang harus memasukkan kemauan Dao seseorang ke dalam ramuan pil abadi tingkat 9. Kaisar pil biasa tidak akan pernah bisa memasuki tahap kaisar pil tingkat 9 jika mereka tidak memiliki wawasan yang cukup terhadap Dao langit dan bumi. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk memasuki tahap kaisar pil tingkat 9, mereka tidak akan mampu meramu pil seperti pil kaisar sejati. Dao Mouji adalah dao fana yang ia ciptakan sendiri. Sejak ia melangkah ke tahap penghormatan abadi, pemahaman dan wawasannya terhadap Dao langit dan bumi telah menjadi jauh lebih dalam. Dia yakin selama dao pilnya mencapai standar tertentu, dia akan mampu meramu pil kaisar sejati. Berdasarkan kecepatannya mengumpulkan uang, Mouji yakin bahwa ia akan dapat menjual tokonya dalam waktu tiga bulan, seperti yang dikatakan Lousie. Sebab, saat itu ia sudah memiliki cukup sumber daya untuk bercocok tanam. Ia tidak perlu lagi membuka tokonya. Nomor 7716, silakan masuk ke toko untuk transaksi. Barisan pertahanan di pintu masuk mortal pil house memanggil nomor baru. Seorang pria yang agak tua bergegas mendekat dengan gelisah saat dia hendak melangkah masuk ke pil house. Tunggu. Suara dingin dan tegas menghentikan lelaki tua itu. Setelah itu, seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan lelaki tua itu. Saya nomor 7716. Saya sudah menunggu selama ini. Apa hak Anda untuk membuat saya menunggu? Tepat saat lelaki tua itu memucapkan setengah kalimat, dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat pria dan wanita di depannya. Dia mengenali kedua orang ini. Wanita itu adalah Ran Yushui dari pavilion Mifei Pilsmith dan pria itu adalah pembela Kuang Jin dari pavilion Mifei Pilsmith. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Ran Yushui berada di tahap akhir Raja Abadi. Kuang Jin itu bahkan berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi dan akan menjadi Kaisar Semu. Mengapa dia berani berbicara omong kosong? Salam, Dekan Ran, Defender Kuang, lelaki tua itu bergegas menyambut mereka. Sebelumnya, ia telah menghitung jumlah orangnya. Ketika akhirnya tiba gilirannya, kedua orang kejam ini benar-benar muncul. Ran Yushui dan Kuang Jin tidak memedulikan lelaki tua ini saat mereka langsung berjalan masuk ke rumah Pil. Silakan keluarkan plat nomor Anda. Lou Si sudah melihat kejadian ini. Saat dia menyampaikan pesan kepada Mohu Ji, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghentikan mereka berdua. Dia juga mengenali kedua orang ini. Saat mereka muncul, Lou Si mulai khawatir. Dia menduga bahwa pavilion Mifei Pilsmith ada di sini untuk membuat masalah. Saya Ran Yushui dari pavilion pandai besi Mifei. Ini adalah pembela pavilion pandai besi kami, Kuang Jin. Kami memiliki masalah mendesak untuk dibicarakan dengan tuan rumah Mo, kata Ran Yushui langsung. Hati Lou Si dipenuhi kecemasan. Namun, dia mendengar kata-kata Mohu Ji, biarkan pembela Kuang Jin naik. Kalian semua bisa menunggu. Wajah Ran Yushui menjadi dingin. Jelas, Mohu Ji mencoba mengintimidasinya. Namun, setelah menyelidiki Mohu Ji, dia tahu bahwa Mohu Ji bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Min Cheng untuk melaporkan masalah Mohu Ji. Pembela Kuang, pergi dan undang tuan rumah Mo ke pavilion pandai besi Mifei. Aku akan menunggumu di sini. Ran Yushui hanya perlu berpikir sejenak sebelum dia menyembunyikan kemarahan di hatinya. Baiklah. Meskipun Kuang Jin tidak suka banyak bicara, dia jelas tentang posisinya. Dia adalah seorang preman bayaran di pavilion Mifei Pilsmith. Sebelumnya, perkataan Ran Yushui adalah agar dia membawa paksa tuan rumah ini pergi. Jika tidak, dia tidak perlu berunding sama sekali, dan dia tidak akan berunding sama sekali. Kuang Jin mendarat di luar ruang pil Mohu Ji hanya dalam setengah langkah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mohu Ji telah membuka pintu ruang pil. Aroma pil yang pekat tercium. Kuang Jin tidak tahu banyak tentang pil, tetapi dia bisa merasakan bahwa aroma pil ini dipancarkan dari pil kelas atas. Masuk. Suara Mohu Ji terdengar. Kuang Jin tanpa sadar berjalan ke ruang pil. Tepat pada saat berikutnya, segel ruang pil diaktifkan. Kuang Jin, yang awalnya berniat bertindak langsung, justru merasa takut. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Mohu Ji, ahli pil Mohu, mengapa kau ingin menemuiku lebih dulu? Karena kamu berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Mohu Ji meletakkan ramuan di tangannya dan berkata kepada Kuang Jin. 766. Karena Mohu Ji telah menguasai kata-katanya, Kuang Jin bahkan tidak mempertimbangkan apakah ia harus mengatakan beberapa patah kata atau menyerang terlebih dahulu. Sekarang, Mohu Ji tiba-tiba berkata bahwa itu karena ia berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Apa maksudmu? Kuang Jin menatap kosong ke arah Mohu Ji, sejenak lupa untuk menyerang. Mohu Ji berkata pelan, sahabat abadi Kuang, kau seharusnya ada di sini untuk menangkapku dan membawaku ke pavilion pandai besi Mifei, kan? Kuang Jin hanya bisa menatap Mohu Ji sambil berpikir, mengapa kamu begitu tenang meskipun kamu tahu. Orang lain mungkin tidak berani bergerak di alun-alun kota Heavens Beyond tetapi pavilion Mifei Pilsmith dapat melakukannya tanpa rasa takut. Mohu Ji tahu bahwa Kuang Jin tidak akan menjawab, jadi dia berkata dengan tenang, beberapa hari yang lalu, pendeta abadi biseksual dari ras iblis menemukanku. Aku tahu, kau telah membunuh yang mulia abadi Yin Yang Jiki. Kuang Jin akhirnya tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Mohu Ji terus berbicara. Dia tiba-tiba menyelak kata-kata Mohu Ji, jika pendeta abadi biseksual itu bertemu denganku, aku bahkan tidak perlu waktu setengah dupa untuk membunuhnya. Mohu Ji tersenyum dan berkata dengan tenang, saat itu, aku membunuhnya dengan satu gerakan. Wajah Kuang Jin menjadi muram. Bahkan jika Mohu Ji berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi, dia tidak akan mampu membunuh penghormatan abadi biseksual itu dalam satu gerakan. Kuang Jin tahu tentang Jiki. Meskipun dia kecanduan dengan segala macam hubungan cinta, dia tetaplah seorang pendeta abadi. Selain itu, dikatakan bahwa orang ini memiliki dunia yang sangat unik. Jika mereka diselimuti oleh dunia orang ini, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Mohu Ji berkata dengan lemah, tepatnya, aku melangkah beberapa langkah dan membunuh Jiki dengan satu gerakan. Kuang Jin mendengus dingin. Niat membunuhnya melonjak ke segala arah. Jelas, dia tidak menyangka Mohu Ji benar-benar bisa membunuh pendeta abadi biseksual Jiki dalam satu gerakan. Ketika Mohu Ji membunuh imortal referen biseksual, dia tidak menggunakan satu gerakan pun. Namun, dia hanya menggunakan sepuluh nafas untuk membunuh Jiki. Ucapan Mohu Ji sama sekali tidak dibesar-besarkan. Bahkan, dia telah meminimalisirnya. Saat Mohu Ji membunuh Jiki, dia masih dalam tahap raja abadi. Sekarang dia sudah maju ke tahap imortal referen, jika dia ingin membunuh Jiki lagi, itu tidak akan berlebihan. Aku kekurangan pembantu tahap kaisar abadi. Itulah sebabnya aku memanggilmu untuk memberimu kesempatan. Tentu saja, jika Anda tidak menginginkan kesempatan ini, silakan saja bertindak. Aku yakin kau akan segera dapat melihat Jiki. Tidak, kau seharusnya tidak dapat melihat Jiki, karena jiwanya telah hancur. Nada bicara Mohu Ji tenang, menunjukkan rasa percaya dirinya yang besar. Meskipun Mohu Ji belum memperluas wilayah kekuasaannya, Kuang Jin masih bisa merasakan tekanan tak berwujud. Selama sepersekian detik, dia bahkan menduga bahwa Mohu Ji mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan kaisar abadi. Kuang Jin menarik nafas dalam-dalam sambil menarik kembali niat membunuhnya. Meskipun wilayah kekuasaannya masih samar-samar menyelimuti ruang di sekitarnya, ia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Pada saat yang sama, dia mengagumi kebesaran hati Mohu Ji. Dia datang ke sini untuk bertarung, tetapi Mohu Ji malah merekrutnya. Jika orang lain, mereka tidak akan berani berpikir seperti itu. Mohu Ji berkata dengan bangga, aku tahu kau bukanlah seorang kaisar abadi. Selama kau mengikutiku, kau akan menjadi seorang kaisar abadi. Kamu seorang kaisar pil tingkat sembilan. Dapatkah digunakan untuk memurnikan pil kaisar sejati? Kuang Jin berkata tanpa berpikir. Di koridor surga luar, satu-satunya ramuan abadi yang bisa membuat seorang pendeta abadi melangkah ke tahap kaisar abadi adalah bunga hati pencari kaisar sejati. Bunga hati pencari kaisar sejati hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil kaisar sejati. Sedangkan untuk pil abadi yang lebih baik untuk maju ke tahap kaisar abadi, pil kaisar dao tingkat sembilan, mustahil untuk mendapatkannya di sini. Meskipun ada banyak hal baik di koridor heavens beyond, tidak ada buah kaisar dao. Benar sekali, aku adalah kaisar pil tingkat sembilan. Mouji mempertahankan ekspresi arogannya. Dia sangat jelas tentang karakter para dewa ini. Jika jawaban Anda ragu-ragu, itu akan memberi kesan pada orang lain bahwa Anda tidak percaya diri. Kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang immortal venerable dari lingkaran besar, jadi kamu ingin aku membantumu. Kalau begitu, bisakah kau membantuku membuktikan tahap kaisar daoku? Kuang Jin akhirnya mengerti mengapa Mouji berkata bahwa itu karena dia berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Mouji berkata dengan lemah, kau benar. Jika kau tidak berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi, aku tidak akan repot-repot membuang waktuku. Apakah kau pikir kau dapat menghentikanku dengan kultivasi lingkaran besar immortal venerable-mu? Belum lagi Anda, bahkan jika semua yang mulia abadi di pasar Mifei Anda datang, saya masih bisa pergi. Saat itu, empat kaisar abadi dan tiga kaisar agung mencoba menghentikanku, tetapi aku masih berhasil melarikan diri. Apalagi beberapa supremasi abadi seperti Anda. Saya tidak tahu bagaimana cara berbisnis, jadi saya tidak bisa banyak membantu Anda. Nada bicara kuang jin melunak. Namun, jantungnya berdetak kencang. Kaisar abadi ah, kaisar abadi. Mengapa dia bergabung dengan Mifei Pilsmith Pavilion? Bukankah karena dia ingin membuktikan daunnya ke tahap kaisar abadi? Namun, dia telah menjadi preman bayaran di pavilion Mifei Pilsmith selama ratusan tahun. Meskipun dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal hijau, tidak perlu berbicara tentang pembuktian daunnya ke tahap kaisar abadi. Dia bahkan tidak melihat satupun pil kaisar sejati. Saat Mouji mendengar kata-kata kuang jin, dia tahu bahwa ada harapan. Dia telah mendengar beberapa berita tentang pavilion Mifei Pilsmith dari Lousie, jadi dia tahu bahwa pavilion Mifei Pilsmith tidak berada di alun-alun kota Heavens Beyond. Terlebih lagi, pavilion Mifei Pilsmith hanya memiliki beberapa pendeta abadi di alun-alun kota Heavens Beyond. Pendeta abadi yang terkuat adalah kuang jin. Kuang jin adalah orang yang tidak banyak bicara, alasan utamanya bergabung dengan pavilion Mifei Pilsmith adalah untuk menjadi kaisar abadi. Mouji yakin bahwa pavilion pandai besi Mifei tidak akan memiliki pil abadi tingkat kaisar untuk kuang jin. Karena itu, ia memanggil kuang jin untuk merekrutnya. Alasan mengapa Mouji melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa orang-orang luar yang meminta dia meramu pil hanya akan dapat membantunya membangun reputasinya. Saat ahli tingkat kaisar datang, dia dan Lousie akan menjadi terlalu lemah. Dia perlu menemukan seorang ahli. Alasan mengapa dia membutuhkan seorang ahli bukanlah untuk bertarung melawan kaisar abadi pavilion Mifei Pilsmith sendirian, tetapi untuk membantunya menstabilkan susunan perangkap maut abadi kelas tujuh miliknya. Dengan kekuatannya saat ini dan standar Arai Dao, bahkan jika seorang kaisar abadi tahap akhir dijebak olehnya, dengan bantuan kuang jin, dia masih akan mampu membunuh pihak lainnya. Jika dia tidak berhasil, dia akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Heavens Beyond City Square. Dia tidak takut pada kuang jin, namun dia takut kalau kaisar abadi akan datang. Saya tidak ingin kentang goreng mengganggu saya saat saya meramu pil. Setelah kamu menjadi kaisar abadi, kamu dapat membantuku melindungiku, jawab mau uji. Kuang jin sudah tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Jika mau uji benar-benar bisa memberinya pil kaisar sejati, mengapa dia tetap tinggal di pavilion pandai besi Mifei? Apakah kamu yakin kamu adalah kaisar pil tingkat 9 dan dapat meramu pil kaisar sejati untukku? Kuang jin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mau uji tidak lagi mempedulikan kuang jin. Sebaliknya, ia mengambil ramuan abadi yang baru saja ia letakkan. Tindakan mau uji membuat kuang jin semakin yakin bahwa mau uji adalah kaisar pil tingkat 9. Bagi seorang kaisar pil tingkat 9 yang merekrutnya, kuang jin sudah merendahkan dirinya sendiri. Jika dia terus bertanya, bukankah itu akan membuat kuang jin tidak senang? Kaisar pil mo, aku hanya seorang pelindung di pavilion pandai besi pil Mifei. Aku bahkan bukan pekerja di sana. Saya bersedia bergabung dengan mortal pil house dan bekerja untuk Anda. Kuang jin membuat keputusannya dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah jeda sebentar, kuang jin melanjutkan, jika aku tidak kembali, seorang kaisar abadi akan segera datang. Dia memasuki pavilion Mifei Pil Smith untuk mendapatkan pil kaisar sejati. Namun, kenyataan membuktikan bahwa pavilion Mifei Pil Smith bahkan tidak menganggapnya sebagai target untuk dibina. Dia, kuang jin, hanyalah seorang pereman bayaran. Menghadapi perekrutan mau uji, selama dia tidak bodoh, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Mau uji masih tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus memeriksa ramuan abadi itu. Kuang jin sedikit terkejut. Untungnya, dia telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun. Segera, dia mengerti maksud mau uji. Kaisar Pil mau ingin dia bersumpah. Kuang jin mulai ragu-ragu. Dia bergabung dengan pavilion Mifei Pil Smith karena dia bisa pergi kapan saja. Sebagai seorang ahli immortal referen yang akan melangkah ke tahap immortal emperor, dia tidak ingin mengucapkan sumpah begitu saja. Terlebih lagi, jika seorang kaisar abadi dari pavilion pandai Pil Mifei datang, dia, kuang jin, tidak akan cukup. Mau uji tiba-tiba berkata, aku tidak butuh sumpah lagi darimu. Yang perlu kau lakukan hanyalah bersumpah untuk mengikutiku selama seratus tahun. Setelah seratus tahun, kau akan bebas. Anda dapat terus mengikuti saya dan bergabung dengan sekte saya atau Anda dapat keluar sendiri. Mengenai kaisar abadi dari pavilion Mifei Pil Smith, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Sangat sederhana, kuang jin sedikit tidak percaya. Bagi seorang pendeta abadi, seratus tahun hanyalah satu periode pengasingan. Tidak peduli seberapa kejam sumpah itu, itu tidak berarti banyak. Ketika mau uji mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghadapi kaisar abadi, kuang jin tidak meragukannya. Mau uji adalah kaisar pil tingkat sembilan. Di tempat manakah dia tidak bisa tinggal? Dia percaya bahwa selama mau uji tidak bodoh, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dengan kesempatan yang ada di depannya, bagaimana mungkin kuang jin melepaskannya? Aku, kuang jin, bersumpah bahwa selama ahli pilmu bersedia memberi kupil kaisar sejati, aku akan mengikuti ahli pilmu selama seratus tahun. Aku akan mendengarkan instruksi ahli pilmu tanpa membahayakan hidupku atau dao. Jika aku menentang sumpah ini, aku akan mati karena kesengsaraan petir. Bagus. Sahabat abadi kuang, kamu telah membuat pilihan yang tepat. Aku tidak akan memberimu pil kaisar sejati. Selama kau tidak melangkah ke dao kaisar abadi, aku akan memberimu dua atau tiga. Sekarang, pergilah dan beritahu wanita yang datang bersamamu dari pavilion Mifei Pil Smith bahwa kau sekarang adalah anggota rumah pilvanaku. Adapun pil kaisar sejati, aku akan memberikannya kepadamu dalam sebulan. Mouji terkekeh sambil berdiri. Alasan mengapa dia membutuhkan waktu satu bulan adalah karena Mouji belum menjadi kaisar pil tingkat sembilan. Namun, hal ini tidak memengaruhi kata-kata Mouji. Dengan Mortal Grendau miliknya dan dukungan dari begitu banyak tanaman obat abadi, ia dapat meramu pil setiap hari. Jika ia tidak naik ke tiar sembilan pil emperor dalam waktu sebulan, maka ia akan terlalu lemah. Mortal Grendau menekankan bahwa semua benda fana dapat diubah menjadi esensi abadi. Sama seperti dirinya sendiri yang fana. Bahkan sekarang, dia masih dalam tahap penghormatan abadi. Setelah daupil mortal agungnya mencapai keberhasilan besar, secara teori, bahkan sehelai rumput atau sebatang pohon dapat diramu menjadi pil abadi tingkat puncak. Ya, Kuang Jin dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya. Dia membungkuk hormat dan pergi. Dia akan bisa mendapatkan pil kaisar sejati dalam waktu satu bulan. Baginya yang sebelumnya, ini hanyalah mimpi. Pembelak Kuang, kau tidak melakukan apapun. Melihat Kuang Jin berjalan keluar, Ran Yushui bertanya dengan ragu. Kuang Jin menatap Ran Yushui dengan tenang dan berkata, Diaken Ran, aku telah memutuskan untuk tinggal di rumah pil fana. Kembalilah dan bantu aku menyampaikan ucapan terima kasihku kepada Tuan Pavilion Min kepada Pavilion Mifei Pilsmit karena telah membantuku selama ini. Kalimat terakhir Kuang Jin adalah keluhan yang lengkap. Selama ini, Pavilion Mifei Pilsmit tidak membantunya sama sekali. Di sisi lain, dia telah membantu Pavilion Mifei Pilsmit dengan banyak hal. Jika dia membawa kata-kata ini kembali, dia yakin Min Cheng akan mengerti maksudnya. Apa? Ran Yushui menatap Kuang Jin dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Kuang Jin, yang datang untuk menghancurkan Mortal Pill House, malah pergi ke Mortal Pilsmit Pavilion. 767 Hanya dalam beberapa saat, Ran Yushui memahami pilihan Kuang Jin. Jika itu dia, dia akan membuat pilihan yang sama. Satu-satunya alasan mengapa Kuang Jin bergabung dengan Pavilion Mifei Pilsmit adalah untuk menjadi kaisar abadi. Saat itu, Kuang Jin hanya berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Ratusan tahun telah berlalu dan dia masih berada di level yang sama. Selama bertahun-tahun, Kuang Jin telah memperoleh banyak sumber daya kultifasi. Sejujurnya, dia, Ran Yushui, lebih jelas daripada siapapun bahwa sebagian besar perolehan Kuang Jin diperoleh dari dinding kosmos. Mengenai pil kaisar sejati yang dibutuhkan Kuang Jin, Pavilion Pandai Besi Pil Mifei mungkin tidak menyebutkannya. Aku mengerti. Kakak Kuang, jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Ran Yushui segera menenangkan diri dan bahkan mengubah cara dia menyapanya. Kuang Jin memperhatikan saat Ran Yushui berjalan keluar dari rumah pil sebelum menoleh ke Loushi, apakah kamu tahu apa maksudnya saat dia memintaku untuk menjaga diriku sendiri? Loushi menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia masih terkejut bahwa Kuang Jin telah menjadi anggota Mortal Pill House. Suara Kuang Jin terdengar sedikit serius saat dia berkata, aku telah bergabung dengan Mortal Pill House. Pavilion Mifei Pil Smith akan segera mengirimkan seorang ahli kelas kaisar. Walaupun Mouji berkata bahwa dia punya cara untuk menghadapi kaisar abadi dari Pavilion Pandai Pil Mifei, Kuang Jin tetap saja sangat khawatir. Seperti yang dipikirkan Mouji, kekayaan hanya bisa diperoleh dengan mengambil risiko. Untuk melangkah ke tahap kaisar abadi, dia mempertaruhkan nyawanya untuk tetap tinggal. Jika dia tidak harus menghadapi bahaya apapun di sini, Mouji tidak akan memberinya pil kaisar sejati. Ah, wajah Loushi langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan keterkejutan Kuang Jin bergabung dengan Mortal Pill House telah dilupakannya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membujuk Mouji untuk segera pergi, tetapi dia tahu bahwa Mouji tidak akan setuju. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keuntungan mengerikan dari Mortal Pill House ada di tangannya. Mouji hendak meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond. Ada begitu banyak pemandangan, tanaman obat abadi kelas atas, dan harta karun pandai besi di sana. Tentu saja, dia tidak akan pergi begitu saja. Apa? Min Cheng tiba-tiba berdiri dan menatap Ran Yushui dengan kaget. Kuang Jin adalah petarung terkuat dari pavilion Mifei Pill Smith di alun-alun kota Heavens Beyond. Namun, ia sebenarnya ditipu oleh Mouji untuk bergabung dengan Mortal Pill House. Ran Yushui mengepalkan tangannya dan berkata, Master pavilion, aku curiga kalau Mouji juga merupakan ahli puncak immortal referen. Kekuatan kita saat ini hampir sama dengan miliknya. Saya sarankan kita laporkan masalah ini kepada atasan dan meminta bantuan Kaisar Jiwa. Min Cheng menenangkan diri dan mengambil inisiatif untuk berbicara kepada Ran Yushui. Di akun Yushui, sebelumnya ini adalah kesalahanku karena tidak mendengarkan pendapatmu. Saya akan melaporkan hal ini ke atasan. Ekspresi Min Cheng sangat jelek. Ran Yushui dan Wenli sama-sama tahu alasannya. Terus terang saja, pavilion Mifei Pilsmith di alun-alun kota Heavens Beyond hanyalah sebuah tempat bagi para ahli tingkat Kaisar untuk menyimpan sumber daya kultifasi mereka. Para ahli sekelas Kaisar itu sedang menyendiri atau mengembara di alam semesta. Jika pavilion Mifei Pilsmith meminta bala bantuan, akan memakan waktu setidaknya sebulan bagi ahli tingkat Kaisar untuk tiba. Jika kepala rumah Pill Mortal pergi dalam waktu satu bulan, maka dia, Min Cheng, harus menanggung-tanggung jawab terbesar. Alasan mengapa Kuang Jin ingin pergi ke rumah Pill Fana adalah karena dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk tinggal di sini. Di akun Yushui, apakah menurutmu ahli Pill mau berjanji untuk memberinya Pill Kaisar sejati? Setelah Min Cheng tenang, dia mulai curiga dengan alasan mengapa Kuang Jin meninggalkan pavilion pandai besi Mifei. Ran Yushui sangat jelas mengapa Kuang Jin tinggal di pavilion Mifei Pilsmith. Sekarang setelah Min Cheng bertanya, dia langsung berkata, kepala keluarga, dengan status dan tujuan Kuang Jin saat ini, akan sulit baginya untuk menghianati pavilion Mifei Pilsmith tanpa Pill Kaisar sejati. Kalau tidak salah, kepergian pelindung Kuang kemungkinan besar karena Pill Kaisar sejati. Ran Yushui tidak memiliki kesan buruk terhadap Kuang Jin. Malah, dia merasa mereka berada di perahu yang sama. Kuang Jin bekerja keras di pavilion pandai besi Mifei. Tak perlu bicara soal Pill Kaisar sejati, dia bahkan akan mengeluarkan beberapa barang yang diperolehnya dari dinding kosmos. Akan tetapi, hal-hal ini pada dasarnya telah disingkirkan oleh para ahli tingkat kaisar di belakang pavilion pandai Pill Mifei. Dia sama saja. Paling-paling, dia hanyalah alat bagi para ahli untuk mengumpulkan kristal hijau. Tidak peduli seberapa besar keuntungan yang diperoleh pavilion Mifei Pilsmith, itu tidak ada hubungannya banyak dengan dia. Tidak perlu membicarakannya, bahkan kepala rumah Min Cheng hanya bisa mendapatkan sebagian kecil saja. Bahwa Mouji adalah kaisar Pill tingkat 9. Min Cheng menatap Ran Yushui dengan kaget. Ia menduga bahwa Mouji seharusnya adalah kaisar Pill tingkat 8. Sebenarnya, ada cukup banyak kaisar Pill tingkat 8 di alam semesta Heavens Beyond. Namun, jumlah kaisar Pill tingkat 9 dapat dihitung dengan satu tangan. Terlebih lagi, sebagian besar kaisar Pill tingkat 9 tidak mau meramupil. Mereka lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Jangan hanya melihat perbedaan satu tingkat antara kaisar Pill tingkat 8 dan kaisar Pill tingkat 9. Kenyataannya, perbedaan antara kaisar Pill tingkat 8 dan kaisar Pill tingkat 9 bagaikan jurang surgawi. 99 persen kaisar Pill tingkat 8 tidak akan pernah bisa menjadi kaisar Pill tingkat 9. Ini karena mereka tidak mampu memurnikan riak Dao dari Dao Besar Langit dan Bumi menjadi Pill Abadi. Dengan demikian, kaisar Pill tingkat 9 adalah 100 persen ahli kaisar abadi. Selain itu, mereka semua adalah kaisar agung dengan wawasan yang sangat mendalam tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Ran Yushui menggelengkan kepalanya, itu seharusnya tidak mungkin. Mau uji itu masih sangat mudah. Kultivasinya jelas bukan pada tahap kaisar abadi, apalagi kaisar agung. Sungguh luar biasa baginya untuk bisa menjadi kaisar Pill tingkat 8. Saya yakin bahwa alasan mengapa dia memiliki Pill kaisar sejati adalah karena dia memperolehnya dari warisan. Karena hal itu sederhana dan karena dia masih muda, dia berpikir bahwa menggunakan Pill kaisar sejati untuk merekrut seorang kultifator Great Circle Immortal Referen akan sepadan hasilnya. Min Cheng juga menganggupkan kepalanya. Dia juga menduga bahwa ini tidak mungkin. Kaisar Pill tingkat 9 mana yang tidak terkenal. Bagaimana mungkin mereka bisa terkurung di alun-alun kota. Sekalipun itu adalah alun-alun kota Heavens Beyond, itu mustahil. Selama beberapa hari berikutnya, Mau uji terus meramu Pill dan mendapatkan kristal abadi. Setelah Mau uji dapat dengan santai meramu Pill abadi tingkat 8 yang unik, Mau uji mulai meramu Pill abadi tingkat 9. Awalnya, Mau uji mengira dengan Dao Pill Fana dan begitu banyak ramuan abadi tingkat atas, dia hanya membutuhkan beberapa ramuan lagi untuk meramu Pill abadi tingkat 9. Akan tetapi, saat Mau uji gagal meminum 17 Baj Pill abadi tingkat 9 berturut-turut, dia tahu bahwa dirinya salah. Meramu Pill abadi tingkat 9 jelas tidak sama dengan meramu Pill abadi tingkat 8. Yang perlu dia lakukan hanyalah membiasakan diri dengan Dao Pill Fana miliknya. Kalau saja dia tidak berada di alun-alun kota Heavens Beyond, tidak peduli seberapa kayanya dia, dia pasti sudah bangkrut sekarang. Bangkrut adalah satu hal, tetapi masalah utamanya adalah dia tidak dapat menemukan cukup banyak ramuan abadi tingkat 9 untuk berlatih. Mau uji tidak melanjutkan meramu Pill abadi tingkat 9. Dia menduga ada masalah dengan Dao Pill-nya. Ini karena 7 Baj Pill abadi tier 9 terakhirnya semuanya gagal pada titik yang sama. Itu terjadi selama kondensasi Pill. Sayangnya, dia tidak memiliki guru. Jika dia memiliki kaisar Pill tingkat 9 sebagai gurunya, mau uji yakin dia akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat. Setelah mencari selama total 3 hari, mau uji masih belum dapat menemukan solusi sejati. Di matanya, teknik dan langkah meramu Pill-nya tidak menjadi masalah. Satu-satunya masalahnya adalah ia tidak dapat memadatkan Pill tersebut. Mau uji mengeluarkan puluhan ramuan abadi, termasuk rumput surgawi sunyi. Setelah membersihkan tungku Pill-nya, ia melanjutkan meramu Pill abadi debu sunyi. Dalam filosofi mau uji, latihan adalah satu-satunya jalan keluar. Karena dia tidak dapat memikirkan alasannya, dia akan perlahan-lahan mencari tahu melalui ramuannya sendiri. Pill abadi silendas adalah Pill penyembuh tingkat 9. Pill ini adalah salah satu Pill abadi paling berharga di alun-alun kota Heavens Beyond. Alun-alun kota Heavens Beyond dipenuhi dengan berbagai macam pertempuran. Orang hanya bisa membayangkan nilai Pill penyembuh tingkat 9. Bahan-bahan abadi diekstraksi oleh mau uji. Dao Pill-nya telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi hanya teknik tangan sederhana dan teknik ekstraksi Pill. Esensi obat dalam tungku Pill semuanya berada di bawah kendali kehendak spiritualnya. Meskipun mau uji hanya butuh satu jam untuk memadatkan Pill, dia masih menggunakan waktu dua jam. Sebelumnya, ia gagal karena Pill-Pill itu hancur setelah terkondensasi. Belajar dari kesalahan-kesalahannya sebelumnya, mau uji memutuskan untuk menggabungkan teknik kondensasi Pill dengan saripati obat dalam tungku Pill. Kemudian, ia menggunakan teknik penyegelan spasial untuk menggabungkan Pill-Pill itu secara paksa. KKK, beberapa Pill lagi pecah. Yang berbeda dari sebelumnya adalah mau uji mengeluarkan Pill abadi tingkat 9 pertamanya. Pill abadi debu senyap di tangan mau uji tidak memiliki energi Pill. Yang ada hanyalah energi obat yang tidak bernyawa. Jelas, ini adalah Pill yang tidak ada gunanya. Mau uji menatap Pill tak berguna di tangannya. Dia sama sekali tidak menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Sehari kemudian, mau uji tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, kurasa aku mengerti alasannya. Pill abadi tingkat 9 adalah Pill abadi yang terhubung dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Bahkan jika dia menggunakan metode biasa untuk meramunya, dia tetap tidak akan memiliki spiritualitas Dao Langit dan Bumi. Atau lebih tepatnya, tidak ada hukum. Pill abadi tingkat 9 jelas merupakan Pill yang mengandung hukum Langit dan Bumi. Hanya dengan memasukkan hukum Langit dan Bumi ke dalamnya, Pill abadi tingkat 9 dapat dibuat. Mau uji menghela nafas dalam-dalam. Jika dia bukan pencipta Dao Fana, dia pasti sudah menyerah meramu Pill abadi tingkat 9. Ini karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak ramuan abadi tingkat 9 yang dia buang, dia tidak akan mampu meramu Pill abadi tingkat 9 yang sebenarnya. Pill abadi jenis ini hanya bisa dibuat oleh Kaisar abadi. Hanya Kaisar abadi yang bisa merasakan hukum Langit dan Bumi. Baru pada saat itulah seseorang dapat memasukkan hukum Langit dan Bumi ke dalam Pill abadi. Terlebih lagi, setiap Kaisar Pill meramu Pill abadi tingkat 9 yang berbeda. Bahkan jika itu adalah jenis Pill abadi tingkat 9 yang sama, Kaisar Pill yang berbeda akan meramu efek dan tingkat yang berbeda. Dia, mau uji, tidak maju ke tahap Kaisar Pill sebagai Kaisar abadi. Jadi, dia tidak dapat memahami logika ini. Kalau saja dia tidak menggunakan kurungan spasialnya untuk secara paksa meramu Pill tingkat 9 yang tak berguna, dia tetap akan berada dalam kegelapan. Dia bukan seorang Kaisar abadi. Namun, dia adalah pencipta Dao Agung yang bahkan tidak sebanding dengan Kaisar abadi. Sejak awal, Daonya adalah jalan untuk mencari hukum Langit dan Bumi. Kaisar Pill tingkat 9 lainnya dapat memasukkan wawasan mereka tentang hukum Langit dan Bumi ke dalam Pill abadi tingkat 9. Demikian pula, ia dapat memasukkan daofana ke dalam Pill abadi tingkat 9 miliknya. Setelah memahami logika ini, mau uji tidak ragu untuk mengeluarkan Pill silen das imortal lainnya. Dengan menggunakan metode yang sangat cepat, ia mulai memurnikan bahan-bahan dan menyatukan cairan Pill. 768 Dalam waktu kurang dari satu jam, aroma samar tercium. Mau uji mengangkat tangannya dan enam Pill bundar dengan ukuran yang sama mendarat di vas Giok di sampingnya. Mau uji begitu gembira hingga dia bahkan tidak menahan apinya saat dia langsung menuangkan Pill abadi debu senyap ke telapak tangannya. Aura daofa samar beredar di sekitarnya. Meskipun mau uji belum mencoba memakannya, dia tahu bahwa ini adalah Pill abadi tier 9 tingkat puncak. Dia akhirnya resmi menjadi Kaisar Pill tingkat 9. Mau uji semakin yakin bahwa Kaisar Pill tingkat 9 ini berbeda dari Kaisar Pill tingkat 9 lainnya. Dalam keadaan normal, satu baj penuh Pill abadi tier 1 hingga 3 akan berisi 18 Pill. Satu baj penuh Pill abadi tier 4 hingga 6 akan berisi 12 Pill. Sekumpulan Pill abadi tier 7 dan 8 akan berisi 6 Pill. Sekumpulan Pill abadi tier 9 akan berisi 3 Pill. Sekarang setelah dia meramu sejumlah Pill abadi debu senyap, jelaslah bahwa dia telah melampaui Kaisar Pill tingkat 9 rata-rata. Mau uji tahu bahwa dia melampaui Kaisar Pill tingkat 9 biasa. Itu bukan karena bakatnya lebih baik daripada yang lain. Itu karena Dao Besar Fananya luar biasa. Pada saat yang sama, mau uji menyadari betapa sulitnya menjadi Kaisar Pill tingkat 9. Dengan warisan Dao Pill Fana miliknya, jika bukan karena wawasannya tentang hukum ruang, dia mungkin tidak akan mampu menjadi Kaisar Pill tingkat 9. Hal ini menyebabkan mau uji mengubah pola pikir aslinya. Menurut pola pikir aslinya, dia akan terus meramu Pill. Ketika dia bisa meramu Pill abadi tingkat 9, dia akan menaikkan harganya. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa sekalipun dia bisa meramu Pill abadi tingkat 9, dia tidak bisa memberitahu dunia luar bahwa dia bisa. Jika berita tentang dia sebagai Kaisar Pill tingkat 9 tersebar, dia tidak akan jauh dari kehilangan kebebasannya. Jika seorang Kaisar Pill tingkat 9 begitu sulit, akan aneh jika tidak ada seorang pun yang membawanya pergi setelah ia menjadi Kaisar Pill tingkat 9. Sepuluh hari berlalu, mau uji telah meramu berbagai macam Pill abadi tingkat 9. Meskipun dia tahu bahwa Pill abadi tingkat 9 membutuhkan Aura Dao miliknya sendiri dan pemahamannya tentang hukum langit dan bumi. Dalam proses meramu Pill abadi tingkat 9, mau uji masih sering gagal. Namun, mau uji tidak mempermasalahkannya. Ia tahu bahwa hal ini memerlukan latihan terus-menerus. Beberapa hari berlalu, tingkat keberhasilan mau uji mendekati 100%. Dia berhasil meramu sejumlah Pill kaisar sejati. Baru setelah itu, dia keluar dari ruang meramu Pillnya. Kepala Pavilion, Kuang Jin yang tengah membantu Lou Si mengumpulkan ramuan abadi dan kristal hijau, bergegas menyambut mau uji dengan hormat. Seorang kaisar Pill memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari seorang pendeta abadi lingkaran besar seperti dia. Setelah tinggal di sini selama setengah bulan, Kuang Jin akhirnya mengerti mengapa mau uji tidak mau pergi. Kecepatan mereka mengumpulkan kristal hijau sungguh tak tertandingi. Bukan hanya kecepatan pengumpulan kristal hijaunya yang mengerikan, beberapa puncak ramuan abadi dan bahan-bahan pandai besi yang biasanya tidak terlihat juga telah muncul. Terlebih lagi, para abadi yang datang ke sini untuk berdagang semakin banyak menuntut, dari tingkat tujuh dan di bawahnya hingga Pill Abadi tingkat tujuh dan tingkat delapan. Satu-satunya penyesalannya adalah meskipun dia telah menerima banyak pesanan pembuatan Pill Abadi tingkat sembilan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada akhirnya, mau uji hanya mengeluarkan Pill Abadi tingkat delapan. Untungnya, yang paling kurang di alun-alun kota Heavens Beyond adalah berbagai macam Pill Abadi bermutu tinggi. Bahkan jika itu adalah Pill Abadi tingkat delapan, para abadi yang mengeluarkan bahan abadi bermutu tinggi tetap akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak bersedia berdagang, Mortal Pill House akan segera mengembalikan kristal hijau dan herbal mereka. Tidak seorang pun bersedia melakukan hal itu. Tanpa Pill Abadi tingkat sembilan, Kuang Jin tidak dapat yakin bahwa mau uji adalah kaisar Pill tingkat sembilan. Bagaimanapun, kaisar Pill tingkat sembilan terlalu langka. Mau uji mengeluarkan Vas Gyok dan menyerahkannya kepada Kuang Jin, sahabat abadi Kuang, pergilah dan dapatkan wawasan tentang tahap kaisar terlebih dahulu. Jika kau gagal, aku akan memberimu kesempatan lagi sebulan kemudian. Ini adalah Pill Kaisar Sejati. Kau benar-benar seorang kaisar Pill tingkat sembilan. Kuang Jin menerima Vas Gyok itu dengan kedua tangannya dengan penuh emosi. Meskipun ia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, ia masih tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tahap kaisar merupakan tahap yang selalu ia inginkan tetapi tidak pernah sempat untuk memperoleh wawasan ke dalamnya. Terlebih lagi, mau uji bahkan mengatakan bahwa jika dia gagal kali ini, dia akan memiliki kesempatan lagi sebulan kemudian. Coba pikirkan, sudah berapa tahun dia berada di pavilion Mifei Pill Smith. Itu semua demi Pill Kaisar Sejati ini. Namun, dia tidak berhasil mendapatkannya. Alasan mengapa dia tinggal di pavilion Mifei Pill Smith adalah karena dia tahu betapa sulitnya mendapatkan Pill Kaisar Sejati. Atau lebih tepatnya, dia tahu betapa langkanya Kaisar Pill tingkat sembilan. Sekarang, dia baru berada di Mortal Pill House selama 20 hari dan dia telah memperoleh True Emperor Pill. Hanya dia yang tahu dalam hatinya, betapa gembira dan bahagianya dia. Iya, terima kasih banyak, Tuan Rumah. Saya, Kuang Jin, hanya butuh waktu paling lama 20 hari sebelum saya kembali. Kuang Jin akhirnya menenangkan diri dan berkata, Jelas tidak mungkin untuk mencapai tahap Kaisar Abadi dalam waktu yang singkat. Kuang Jin berharap bahwa ia akan dapat menstabilkan kultivasinya setelah mencapai tahap Kaisar Abadi. Kamu tidak perlu khawatir. Temukan saja tempat untuk menjalani kesengsaraanmu. Bahkan jika seorang Kaisar Abadi datang, rumah Pill Fana milikku akan mampu bertahan selama satu atau dua bulan. Mo Woo Ji tersenyum tipis. Mo Woo Ji tidak sedang membual. Ia yakin bahwa bahkan seorang Kaisar Abadi tidak akan berani bertindak gegabuh di alun-alun kota Heavens Beyond. Setelah Kuang Jin meninggalkan alun-alun kota Heavens Beyond untuk mencari Kaisar Abadi, dia akan memasang satu atau dua lagi susunan perangkap maut dan susunan pertahanan tingkat puncak di luar rumah Pill-nya. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan susunan jebakan maut kelas 7, dan fakta bahwa ia berada di alun-alun kota Heavens Beyond, Mo Woo Ji menduga bahwa ia akan mampu tetap aman dan sehat selama setengah tahun. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membantu Kuang Jin. Jika Kuang Jin ingin mendapatkan wawasan tentang tahap Kaisar Abadi, dia harus menemukan tempat yang sangat terpencil. Dengan Kuang Jin yang sudah lama berada di koridor Heavens Beyond, seharusnya mudah baginya untuk menemukan tempat seperti itu. Terlebih lagi, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika Kuang Jin tidak kembali setelah maju ke tahap Kaisar Abadi, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi Mo Woo Ji. Bagaimanapun, itu hanyalah Pill Kaisar Sejati. Bagi yang lain, Pill Kaisar Sejati adalah harta karun tertinggi. Mereka bahkan mungkin tidak akan bisa mendapatkannya seumur hidup. Namun bagi Mo Woo Ji saat ini, hal itu tidak berarti banyak. Selama kurun waktu ini, dia telah memperoleh lebih dari 10 bunga hati pencari Kaisar Sejati. Juga, aku harus mengingatkanmu bahwa bahkan jika kau melanggar sumpahmu setelah maju ke tahap Kaisar Abadi, aku tidak akan keberatan. Namun, kamu sama sekali tidak boleh mengungkapkan bahwa aku adalah Kaisar Pill Tingkat 9. Saat kamu melakukannya, aku, Mo Woo Ji, bersumpah bahwa orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Mo Woo Ji menambahkan. Ku Wang Jin berkata dengan hormat, Ku Wang Jin akan mengingat kata-kata Tuan Rumah. Aku pasti tidak akan berbicara sembarangan. Dibandingkan dengan Mo Woo Ji, Ku Wang Jin lebih jelas tentang kelangkaan Kaisar Pill Tingkat 9. Jika seseorang tahu bahwa kepala rumah Mortal Pill House adalah seorang Pill Emperor Tingkat 9, itu akan menjadi berita buruk. Bagaimanapun, dia masih harus bekerja di sini di masa depan. Mengambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika dia berani melanggar sumpahnya dan pergi, dia tidak akan berani mengungkapkan bahwa Mo Woo Ji adalah Kaisar Pill Tingkat 9. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa kuatnya Kaisar Pill Tingkat 9. Setelah menyinggung Kaisar Pill Tingkat 9, dia, Ku Wang Jin, hanya akan mencari kematian jika dia melakukannya. Melihat Ku Wang Jin pergi dengan gembira, Lousi bertanya dengan heran, Kakak Mo, kamu benar-benar memberinya Pill Kaisar Sejati. Mo Woo Ji terkekeh, benar sekali. Ini tidak seberapa. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah yang pantas untukmu. Di antaranya, akan ada Pill Penghormatan Tertinggi dan Pill Kaisar Sejati. Lousi telah banyak membantunya. Tanpa Lousi, dia tidak akan memiliki energi untuk berkonsentrasi meramu Pill, apalagi melangkah ke tahap Kaisar Pill dalam waktu yang singkat. Aku juga punya satu. Meskipun belum mendapatkan barang itu, jantung Lousi sudah berdebar kencang. Kedua Pill Abadi ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Karena dia mengenal seorang Kaisar Pill, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Mengenai kebenaran kata-kata Mo Woo Ji, dia tidak pernah meragukannya. Setelah bekerja dengan Mo Woo Ji selama kurun waktu ini, dia sangat jelas mengenai orang macam apa Mo Woo Ji itu. Tentu saja. Yang aku perlukan sekarang adalah memasang beberapa susunan besar di luar rumah Pill kita. Mo Woo Ji tersenyum. Pada saat ini, seorang pria bertubuh sedang, berkulit putih, tanpa janggut melangkah ke alun-alun kota Heavens Beyond. Wajahnya sedikit muram dan tidak sedap dipandang. Tepat saat pria itu melangkah ke alun-alun kota, Min Cheng dari pavilion Mivei Pill Smith membawa Wen Li dan Ran Yushui untuk menyambutnya. Min Cheng memberi salam kepada Tetuadu. Nada bicara Min Cheng penuh hormat. Saat berbicara, punggungnya hampir membungkuk ke tanah. Pria itu mendengus dingin, dasar tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang pemurni Pill biasa. Kau masih punya muka untuk memohon pada Serikat Buru Mivei. Pria berkulit putih tanpa janggut ini adalah tetua Kaisar Abadi dari Serikat Buru Mivei, Duhong. Alasan mengapa dia tidak senang adalah karena dia sedang dalam masa penyepian untuk memasuki tahap Kaisar Abadi tingkat menengah. Pada saat ini, setiap napas bernilai seribu emas baginya. Namun, pada saat ini, ia harus datang ke alun-alun kota Heavens Beyond untuk menangani masalah sampah ini. Bagaimana ia bisa bahagia? Dia tidak punya pilihan selain datang. Siapa yang memintanya untuk memiliki kultivasi dan status terendah di antara Kaisar Abadi Serikat Buru? Ya, ya, Min Cheng tidak berani membantah sama sekali. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya terus-menerus. Cepat bawa aku ke rumah Pill Mortal itu. Jika Kaisar ini tidak mengubah tempat itu menjadi abu, hati Kaisar ini tidak akan tenang. Duhong mendengus. Dia bahkan lebih marah terhadap Mouji dari rumah Pill Mortal itu. Seekor semut biasa tidak pantas mendapatkan waktunya untuk datang ke alun-alun kota Heavens Beyond. 769 Kakak Mo, istirahatlah. Lou Si bergegas berkata saat melihat Mouji berjalan keluar. Sejak Wang Jin meninggalkan rumah Pill untuk mencari tempat membuktikan Daokaisar abadinya, ini adalah pertama kalinya Mouji keluar dari rumah Pill. Baiklah, kita akan beristirahat selama sehari. Lou Si, kamu juga harus beristirahat, kata Mouji dengan gembira. Dalam waktu singkat, tidak perlu membicarakan berbagai ramuan abadi dan material abadi kelas atas, Mouji telah mengumpulkan 2 hingga 3 juta kristal hijau. Beberapa abadi yang lebih kaya bahkan menukar puluhan ribu kristal hijau sekaligus. Dalam hatinya, dia mendesah melihat kekayaan koridor surga. Selama dia bisa meramu Pill di sini selama setahun, dia tidak akan pernah kekurangan sumber daya kultifasi kemanapun dia pergi untuk berkultifasi. Saya tidak lelah. Ini hanya pekerjaan sederhana. Lou Si berkata dengan tergesa-gesa. Baginya, ini memang pekerjaan yang paling sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan ramuan abadi dan kristal hijau sebelum membagikan Pill-nya. Mouji mengangguk, Kalau begitu, lanjutkan mengumpulkan ramuan abadi dan kristal hijau. Aku akan kembali dalam 2 hari. Kakak Mo, kamu mau keluar? Tanya Lou Si dengan heran. Mouji mengeluarkan bendera Array dan menyerahkannya kepada Lou Si, ini adalah bendera Array aktifasi. Jika ada yang berani bertindak gegabuh, Anda dapat langsung mengaktifkan Array perangkap Maut. Begitu kau mengaktifkan trap and kill Array, aku akan segera mengetahuinya. Ya, Lou Si tidak tahu apa yang akan dilakukan Mouji, tetapi dia tahu bahwa yang terbaik adalah tidak bertanya terlalu banyak. Mouji tidak menjelaskannya kepada Lou Si. Alasan mengapa dia keluar adalah karena keinginan spiritualnya melihat orang-orang dari pavilion pandai besi Mifei menyambut kaisar abadi tahap awal. Setelah menyambut kaisar abadi, mereka segera menuju ke tempatnya. Jelas, kaisar abadi ini adalah pendukung pavilion Mifei Pilsmith. Kaisar abadi ini ada di sini untuk merobohkan rumah Pill Mortal miliknya. Awalnya, Mouji mengira pavilion Mifei Pilsmith akan mengirimkan setidaknya dua atau tiga kaisar abadi. Bahkan jika hanya ada satu, kaisar abadi itu pasti tidak akan berada di tahap kaisar abadi awal. Sekalipun dia bukan seorang kaisar agung, dia seharusnya merupakan seorang kaisar abadi tahap akhir. Namun, sekarang, pihak lain hanya mengirimkan kaisar abadi tahap awal. Mouji sedikit terdiam. Bukankah ini terlalu meremehkan rumah Pill Mortal miliknya? Susunan jebakan mautnya tidak dimaksudkan untuk menghadapi kaisar abadi tahap awal. Mouji Saat Mouji muncul, Ran Yushui mengenalinya. Meskipun dia belum pernah melihat Mouji sebelumnya, dia tahu bahwa Mouji telah mendirikan Mortal Pill House dan merebut bisnis Mifei Pilsmith Pavilion. Dia telah menyelidiki Mouji secara menyeluruh. Tentu saja, dia hanya bisa menyelidiki semua yang terjadi setelah Mouji muncul di koridor Heavens Beyond. Kamu Mouji. Kaisar Pill kelas delapan itu. Kepala Rumah Mortal Pill House. Duhong berhenti dan mengamati Mouji sebelum berkata dengan dingin. Setelah berkata demikian, dia menatap dingin ke arah Min Cheng. Meskipun dia tidak dapat melihat kekuatan Mouji secara pasti, dia yakin bahwa Mouji tidak berada di tahap kaisar abadi. Tidak perlu melihat apapun lagi. Hanya dengan merasakan usia Mouji, dia tahu bahwa Mouji jelas bukan seorang kaisar abadi. Seorang kultifator muda seperti ini, yang paling-paling hanya seorang pendeta abadi, sungguh membuat Min Cheng merasa tak berdaya, bahkan meminta bantuan dari Serikat Burung Mifei. Mouji berkata dengan acuh tak acuh, benar sekali, aku Mouji. Minggirlah, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Saat berkata demikian, Mouji melangkah dengan gagah berani melewati kerumunan. Tatapan mata Wenli berubah dingin. Tepat saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh Duhong, jadi dia orang yang sombong. Itu benar. Bagaimanapun, Kaisar Pil adalah eksistensi yang akan membuat orang bersujud dimanapun mereka pergi. Min Cheng, sebagai penguasa alun-alun kota, bukankah kamu bersikap terlalu berhati-hati? Anda sebenarnya terintimidasi oleh orang ini sampai-sampai tidak berani bergerak. Kali ini, aku akan memberimu kesempatan. Sebentar lagi, aku akan membawa pergi si Mo itu. Min Cheng bergegas berkata dengan hormat, ya, ini memang kesalahanku. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Tetuadu. Saya juga tahu bahwa Tetuadu memiliki banyak hal yang harus ditangani. Anda tidak akan punya waktu untuk minum teh spiritual. Ini adalah tanda terima kasih kecil kami. Saya harapen Tetuadu tidak akan menolaknya. Dengan itu, Min Cheng menyerahkan cincin penyimpanan kepada Duhong dengan kedua tangannya. Jantungnya berdesir darah. Pada saat yang sama, dia membenci ahli Pil Mo Hu Ji ini. Dari sekian banyak waktu untuk keluar, mengapa dia harus keluar sekarang? Tidak mudah baginya untuk menyelundupkan beberapa kristal hijau dari pavilion Mifei Pil Smith. Sekarang, dia harus memberikannya kepada orang lain. Duhong menerima cincin penyimpanan itu. Ekspresinya sedikit tenang, baiklah. Kalau aku senggang, aku akan kembali untuk mencobanya. Ya, terima kasih banyak, Tetuadu. Min Cheng membungkukkan badannya sebagai tanda terima kasih. Sebelumnya, Tetuadu Hong berkata bahwa dia akan membawa pergi si Mo itu. Sekarang, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mencoba. Itu karena barang-barang di dalam cincin penyimpanan, dan juga untuk membantunya menghadapi Kuang Jin itu. Kepala keluarga, aku merasa ada yang aneh. Mengapa mau uji pergi di saat seperti ini? Ada yang tidak beres, kata Ran Yusui ragu sambil melihat Duhong pergi. Min Cheng menghela nafas, dia hanya seorang kaisar pil tingkat delapan. Dia pikir dia nomor satu di dunia. Sebelumnya, aku memang terlalu berhati-hati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan langsung menyerbu ke mortal pil house. Tidak akan ada banyak masalah. Aku, Min Cheng, terbiasa bersikap hati-hati di koridor surga. Kali ini, aku benar-benar dipatuk di mata. Ayo pergi. Kita akan menunggu tetuadu kembali sebelum berurusan dengan rumah pil fana. Ran Yusui dan Wenli tahu arti di balik kata-kata Min Cheng. Dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa berurusan dengan mortal pil house sekarang. Sebaliknya, dia khawatir Duhong akan menyalahkan mereka ketika dia kembali. Mortal pil house memiliki pil emperor tingkat delapan. Ditambah dengan bisnisnya yang bagus akhir-akhir ini, seharusnya ada beberapa item bagus di dalamnya. Dia harus menunggu tetuadu Hong kembali sebelum bertindak. Ini untuk mencegah tetuadu Hong menuduhnya melakukan penggelapan. Ran Yusui tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang memikirkan Mouji. Jika kaisar pil bernama Mouji itu benar-benar idiot, mengapa Kuangjin mau bergabung dengan rumah pil fana hanya dengan beberapa patah kata. Dia bahkan curiga bahwa Kuangjin tidak ada di rumah pil. Sebaliknya, dia pergi menyergap tetuadu bersama Mouji. Hanya saja kultivasinya sangat rendah, dan dia tidak punya wewenang untuk berbicara. Kalau bukan karena kepintarannya, bagaimana mungkin dia punya kesempatan bicara? Dia olah sebuah bangunan bundar di tengah alun-alun kota Heavens Beyond, seorang laki-laki yang agak gemuk berdiri di depan seorang pria kultivator yang kurus dan tinggi dengan wajah kuning lilin. Dalam hal siapa yang memiliki wewenang paling besar di alun-alun kota Heavens Beyond, sudah jelas pria kuning lilin ini. Namanya Teng Feiyan. Dia adalah kastelan dari Heavens Beyond City Square. Bangunan bundar ini juga merupakan alun-alun kota Heavens Beyond. Kepala Istana bertanggung jawab atas semua urusan di alun-alun kota. Struktur alun-alun kota Heavens Beyond agak rumit. Namun, itu bisa dianggap sebagai yang terkuat. Hanya karena rumitnya struktur itulah Serikat Buru Mifei dapat meraup keuntungan besar dari alun-alun kota. Kepala Istana alun-alun kota memiliki otoritas tertinggi di alun-alun kota. Namun, alun-alun kota hanyalah tempat untuk melakukan sesuatu. Di belakang alun-alun kota terdapat struktur kekuasaan yang saling terkait. Teng Feiyan baru saja melangkah ke tahap Kaisar Abadi. Jadi, waktunya sebagai kastelan di alun-alun kota Heavens Beyond tidak akan lama lagi. Kastelan dari Heavens Beyond City Square haruslah seorang Immortal Referen di bawah tahap Immortal Emperor. Manfaat dari posisi ini sangat besar. Sebagian besar Immortal Referen yang menduduki posisi kastelan akan dapat melangkah ke tahap Immortal Emperor. Begitu mereka melangkah ke tahap Kaisar Abadi, mereka akan pergi. Setelah itu, seorang kastelan baru akan mengambil alih. Diakit melambi, apakah maksudmu Duhong dari Serikat Buru Mifei datang? Mau uji kebetulan saja meninggalkan alun-alun kota. Teng Feiyan merenung cukup lama sebelum bertanya. Tria bertubuh agak gemuk yang berdiri di depan Teng Feiyan bernama Langbi. Dia adalah diaken nomor satu di alun-alun kota Heavens Beyond. Dia juga orang yang berada di urutan kedua setelah Teng Feiyan. Karena Teng Feiyan telah meninggalkan alun-alun kota, posisi kastelan berikutnya seharusnya menjadi miliknya. Kenyataannya, baik Teng Feiyan maupun Langbi tahu bahwa Langbi pasti tidak akan mampu menduduki posisi itu. Jabatan kastelan di Heavens Beyond City Square memiliki manfaat yang paling banyak. Terlalu banyak orang yang mengincar posisi ini. Langbi berkata dengan hormat, Ya, saya menduga Mouji melakukan ini dengan sengaja. Mungkin Kuangjin telah diam-diam meninggalkan alun-alun kota. Kemudian, dia dan Kuangjin ingin berkomplot melawan Duhong. Secara logika, Duhong seharusnya tahu tentang ini. Aku tidak menyangka Duhong benar-benar akan mengikuti mereka keluar. Teng Feiyan mencibir, Apakah kau pikir Duhong adalah seorang idiot yang melangkah ke tahap kaisar abadi? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mouji dan Kuangjin sedang menyergapnya? Saya yakin Duhong bahkan tidak menaruh mereka berdua di dalam hatinya, jawab Langbi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kaisar abadi tidak tahu bahwa Mouji sedang memancingnya keluar? Kau salah. Alasan mengapa Duhong mengikuti mereka memang karena dia tidak menganggap Mouji ada di matanya. Yang lebih penting, itu karena Mouji memiliki sumber daya kultivasi yang bahkan tidak berani kita bayangkan. Sayangnya, orang itu baru saja harus menghadapi kematian. Dia malah membiarkan Duhong memonopoli semuanya, desah Teng Feiyan. Jika Mouji tidak pergi, maka cincin penyimpanan Mouji akan diserahkan. Kemudian, barang-barang di dalamnya akan dihitung oleh Min Cheng. Dengan cara itu, Duhong tidak akan bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya, Mouji hanya harus menghadapi kematian. Mengenai harta karun pada Mouji, bagaimana mungkin Teng Feiyan tidak tahu bahwa dia adalah penjaga alun-alun kota Heavens Beyond? Setiap hari, banyak sekali makhluk abadi yang menuju ke Mortal Pill House untuk berdagang. Sekalipun mereka tidak memperdagangkan apapun, hanya 10 kristal hijau yang mereka antrekan akan bernilai ratusan ribu kristal hijau. Jika setiap makhluk abadi berdagang dengan Mortal Pill House untuk lebih dari 100 kristal hijau, maka Mouji akan memiliki sedikitnya 1 atau 2 juta kristal hijau. Kenyataannya, Teng Feiyan yakin bahwa setiap orang abadi memperdagangkan lebih dari 100 kristal hijau. Ini karena pil-pil Mortal Pill House terlalu murah dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, ada juga segala macam ramuan abadi dan bahan abadi bermutu tinggi. Tepat saat Teng Feiyan merasa iri dengan koleksi besar sumber daya kultifasi duhong, manik komunikasi di tangan Lang Bi menyala. Sebuah pesan terkirim. Lang Bi memindainya dengan kehendak spiritualnya dan buru-buru berkata, Kastelan, aku baru saja menerima berita bahwa rumah pil-mortal telah dikepung. Toko-toko lain di Heavens Beyond City Square mengira bahwa Mortal Pill House memonopoli pasar, jadi mereka menyingkirkan semua bisnis mereka. Teng Feiyan mencibir. Meremas. Jika bukan karena Mortal Pill House, banyak orang abadi di koridor Heavens Beyond pasti tidak akan mengeluarkan saham mereka sendiri untuk diperdagangkan. Ayo, kita lihat, Teng Feiyan tiba-tiba berdiri dan berkata. Dia tahu bahwa ada seorang asisten toko di Mortal Pill House. Asisten toko itu seharusnya juga memiliki beberapa kristal hijau di tubuhnya. Karena dia akan meninggalkan alun-alun kota, setidaknya dia akan mendapatkan beberapa keuntungan dari Mortal Pill House ini. Karena Duhong belum ada di sini, jika dia tidak bertindak, kapan lagi dia akan bertindak? 770. Kakak Mo, istirahatlah. Lousi bergegas berkata saat melihat Mo Uji berjalan keluar. Sejak Kuang Jin meninggalkan rumah pil untuk mencari tempat membuktikan Dao Kaisar abadinya, ini adalah pertama kalinya Mo Uji keluar dari rumah pil. Baiklah, kita akan beristirahat selama sehari. Lousi, kamu juga harus beristirahat, kata Mo Uji dengan gembira. Dalam waktu singkat, tidak perlu membicarakan berbagai ramuan abadi dan material abadi kelas atas, Mo Uji telah mengumpulkan 2 hingga 3 juta kristal hijau. Beberapa abadi yang lebih kaya bahkan menukar puluhan ribu kristal hijau sekaligus. Dalam hatinya, dia mendesah melihat kekayaan koridor surga. Selama dia bisa meramu pil di sini selama setahun, dia tidak akan pernah kekurangan sumber daya kultivasi kemanapun dia pergi untuk berkultivasi. Saya tidak lelah. Ini hanya pekerjaan sederhana. Lousi berkata dengan tergesa-gesa. Baginya, ini memang pekerjaan yang paling sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah mengumpulkan ramuan abadi dan kristal hijau sebelum membagikan pilnya. Mo Uji mengangguk, kalau begitu, lanjutkan mengumpulkan ramuan abadi dan kristal hijau. Aku akan kembali dalam 2 hari. Kakak Mo, kamu mau keluar? Tanya Lousi dengan heran. Mo Uji mengeluarkan bendera arai dan menyerahkannya kepada Lousi, ini adalah bendera arai aktifasi. Jika ada yang berani bertindak gegabuh, Anda dapat langsung mengaktifkan arai perangkap maut. Begitu kau mengaktifkan trap and kill arai, aku akan segera mengetahuinya. Ya, Lousi tidak tahu apa yang akan dilakukan Mo Uji, tetapi dia tahu bahwa yang terbaik adalah tidak bertanya terlalu banyak. Mo Uji tidak menjelaskannya kepada Lousi. Alasan mengapa dia keluar adalah karena keinginan spiritualnya melihat orang-orang dari pavilion pandai besi Mifei menyambut kaisar abadi tahap awal. Setelah menyambut kaisar abadi, mereka segera menuju ke tempatnya. Jelas, kaisar abadi ini adalah pendukung pavilion Mifei Pilsmith. Kaisar abadi ini ada di sini untuk merobohkan rumah pil mortal miliknya. Awalnya, Mo Uji mengira pavilion Mifei Pilsmith akan mengirimkan setidaknya dua atau tiga kaisar abadi. Bahkan jika hanya ada satu, kaisar abadi itu pasti tidak akan berada di tahap kaisar abadi awal. Sekalipun dia bukan seorang kaisar agung, dia seharusnya merupakan seorang kaisar abadi tahap akhir. Namun, sekarang, pihak lain hanya mengirimkan kaisar abadi tahap awal. Mo Uji sedikit terdiam. Bukankah ini terlalu meremehkan rumah pil mortal miliknya? Susunan jebakan mautnya tidak dimaksudkan untuk menghadapi kaisar abadi tahap awal. Mo Uji Saat Mo Uji muncul, Ran Yushui mengenalinya. Meskipun dia belum pernah melihat Mo Uji sebelumnya, dia tahu bahwa Mo Uji telah mendirikan mortal pil house dan merebut bisnis Mifei Pilsmith Pavilion. Dia telah menyelidiki Mo Uji secara menyeluruh. Tentu saja, dia hanya bisa menyelidiki semua yang terjadi setelah Mo Uji muncul di koridor Heavens Beyond. Kamu Mo Uji. Kaisar pil kelas 8 itu. Kepala rumah mortal pil house. Duhong berhenti dan mengamati Mo Uji sebelum berkata dengan dingin. Setelah berkata demikian, dia menatap dingin ke arah Min Cheng. Meskipun dia tidak dapat melihat kekuatan Mo Uji secara pasti, dia yakin bahwa Mo Uji tidak berada di tahap kaisar abadi. Tidak perlu melihat apapun lagi. Hanya dengan merasakan usia Mo Uji, dia tahu bahwa Mo Uji jelas bukan seorang kaisar abadi. Seorang kultifator muda seperti ini, yang paling-paling hanya seorang pendeta abadi, sungguh membuat Min Cheng merasa tak berdaya, bahkan meminta bantuan dari Serikat Buru Mifei. Mo Uji berkata dengan acuh tak acuh, benar sekali, aku Mo Uji. Minggirlah, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Saat berkata demikian, Mo Uji melangkah dengan gaga berani melewati kerumunan. Tatapan mata Wen Li berubah dingin. Tepat saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh Duhong, jadi dia orang yang sombong. Itu benar. Bagaimanapun, kaisar pil adalah eksistensi yang akan membuat orang bersujud dimanapun mereka pergi. Min Cheng, sebagai penguasa alun-alun kota, bukankah kamu bersikap terlalu berhati-hati? Anda sebenarnya terintimidasi oleh orang ini sampai-sampai tidak berani bergerak. Kali ini, aku akan memberimu kesempatan. Sebentar lagi, aku akan membawa pergi si Mo itu. Min Cheng bergegas berkata dengan hormat, ya, ini memang kesalahanku. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Tetuadu. Saya juga tahu bahwa Tetuadu memiliki banyak hal yang harus ditangani. Anda tidak akan punya waktu untuk minum teh spiritual. Ini adalah tanda terima kasih kecil kami. Saya harapen Atuadu tidak akan menolaknya. Dengan itu, Min Cheng menyerahkan cincin penyimpanan kepada Du Hong dengan kedua tangannya. Jantungnya berdesir darah. Pada saat yang sama, dia membenci ahli pil Mo Wu Ji ini. Dari sekian banyak waktu untuk keluar, mengapa dia harus keluar sekarang? Tidak mudah baginya untuk menyelundupkan beberapa kristal hijau dari pavilion Mi Fei Pillsmith. Sekarang, dia harus memberikannya kepada orang lain. Du Hong menerima cincin penyimpanan itu. Ekspresinya sedikit tenang, baiklah. Kalau aku senggang, aku akan kembali untuk mencobanya. Ya, terima kasih banyak, Tetuadu. Min Cheng membungkukkan badannya sebagai tanda terima kasih. Sebelumnya, Tetuadu Hong berkata bahwa dia akan membawa pergi si Mo itu. Sekarang, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mencoba. Itu karena barang-barang di dalam cincin penyimpanan, dan juga untuk membantunya menghadapi kuang jin itu. Kepala keluarga, aku merasa ada yang aneh. Mengapa mau uji pergi di saat seperti ini? Ada yang tidak beres, kata Ran Yusui ragu sambil melihat Du Hong pergi. Min Cheng menghela nafas, dia hanya seorang kaisar pil tingkat delapan. Dia pikir dia nomor satu di dunia. Sebelumnya, aku memang terlalu berhati-hati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan langsung menyerbu ke Mortal Pill House. Tidak akan ada banyak masalah. Aku, Min Cheng, terbiasa bersikap hati-hati di koridor surga. Kali ini, aku benar-benar dipatuk di mata. Ayo pergi. Kita akan menunggu tetuadu kembali sebelum berurusan dengan rumah Pilvana. Ran Yusui dan Wenli tahu arti di balik kata-kata Min Cheng. Dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa berurusan dengan Mortal Pill House sekarang. Sebaliknya, dia khawatir Du Hong akan menyalahkan mereka ketika dia kembali. Mortal Pill House memiliki Pil Emperor tingkat delapan. Ditambah dengan bisnisnya yang bagus akhir-akhir ini, seharusnya ada beberapa item bagus di dalamnya. Dia harus menunggu tetuadu Hong kembali sebelum bertindak. Ini untuk mencegah tetuadu Hong menuduhnya melakukan penggelapan. Ran Yusui tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang memikirkan Mo Woo Ji. Jika kaisar Pil bernama Mo Woo Ji itu benar-benar idiot, mengapa Kuang Jin mau bergabung dengan rumah Pilvana hanya dengan beberapa patah kata. Dia bahkan curiga bahwa Kuang Jin tidak ada di rumah Pil. Sebaliknya, dia pergi menyergap tetuadu bersama Mo Woo Ji. Hanya saja kultivasinya sangat rendah, dan dia tidak punya wewenang untuk berbicara. Kalau bukan karena kepintarannya, bagaimana mungkin dia punya kesempatan bicara? Di aula sebuah bangunan bundar di tengah alun-alun kota Heavens Beyond, seorang laki-laki yang agak gemuk berdiri di depan seorang pria kultivator yang kurus dan tinggi dengan wajah kuning lilin. Dalam hal siapa yang memiliki wewenang paling besar di alun-alun kota Heavens Beyond, sudah jelas pria kuning lilin ini. Namanya Teng Feiyan. Dia adalah kastelan dari Heavens Beyond City Square. Bangunan bundar ini juga merupakan alun-alun kota Heavens Beyond. Kepala istana bertanggung jawab atas semua urusan di alun-alun kota. Struktur alun-alun kota Heavens Beyond agak rumit. Namun, itu bisa dianggap sebagai yang terkuat. Hanya karena rumitnya struktur itulah Serikat Buru Mifei dapat merauk keuntungan besar dari alun-alun kota. Kepala istana alun-alun kota memiliki otoritas tertinggi di alun-alun kota. Namun, alun-alun kota hanyalah tempat untuk melakukan sesuatu. Di belakang alun-alun kota terdapat struktur kekuasaan yang saling terkait. Teng Feiyan baru saja melangkah ke tahap Kaisar Abadi. Jadi, waktunya sebagai kastelan di alun-alun kota Heavens Beyond tidak akan lama lagi. Kastelan dari Heavens Beyond City Square haruslah seorang Immortal Referen di bawah tahap Immortal Emperor. Manfaat dari posisi ini sangat besar. Sebagian besar Immortal Referen yang menduduki posisi kastelan akan dapat melangkah ke tahap Immortal Emperor. Begitu mereka melangkah ke tahap Kaisar Abadi, mereka akan pergi. Setelah itu, seorang kastelan baru akan mengambil alih. Diaken Langbi, apakah maksudmu Duhong dari Serikat Buruh Mifei datang? Mau uji kebetulan saja meninggalkan alun-alun kota. Teng Feiyan merenung cukup lama sebelum bertanya. Tria bertubuh agak gemuk yang berdiri di depan Teng Feiyan bernama Langbi. Dia adalah diaken nomor satu di alun-alun kota Heavens Beyond. Dia juga orang yang berada di urutan kedua setelah Teng Feiyan. Karena Teng Feiyan telah meninggalkan alun-alun kota, posisi kastelan berikutnya seharusnya menjadi miliknya. Kenyataannya, baik Teng Feiyan maupun Langbi tahu bahwa Langbi pasti tidak akan mampu menduduki posisi itu. Jabatan kastelan di Heavens Beyond City Square memiliki manfaat yang paling banyak. Terlalu banyak orang yang mengincar posisi ini. Langbi berkata dengan hormat, Ya, saya menduga mau uji melakukan ini dengan sengaja. Mungkin Kuang Jin telah diam-diam meninggalkan alun-alun kota. Kemudian, dia dan Kuang Jin ingin berkomplot melawan Duhong. Secara logika, Duhong seharusnya tahu tentang ini. Aku tidak menyangka Duhong benar-benar akan mengikuti mereka keluar. Teng Feiyan mencibir, Apakah kau pikir Duhong adalah seorang idiot yang melangkah ke tahap Kaisar Abadi? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mau uji dan Kuang Jin sedang menyergapnya? Saya yakin Duhong bahkan tidak menaruh mereka berdua di dalam hatinya, jawab Langbi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Kaisar Abadi tidak tahu bahwa mau uji sedang memancingnya keluar? Kau salah. Alasan mengapa Duhong mengikuti mereka memang karena dia tidak menganggap mau uji ada di matanya. Yang lebih penting, itu karena mau uji memiliki sumber daya kultifasi yang bahkan tidak berani kita bayangkan. Sayangnya, orang itu baru saja harus menghadapi kematian. Dia malah membiarkan Duhong memonopoli semuanya, desah Teng Feiyan. Jika mau uji tidak pergi, maka cincin penyimpanan mau uji akan diserahkan. Kemudian, barang-barang di dalamnya akan dihitung oleh Min Cheng. Dengan cara itu, Duhong tidak akan bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya, mau uji hanya harus menghadapi kematian. Mengenai harta karun pada mau uji, bagaimana mungkin Teng Feiyan tidak tahu bahwa dia adalah penjaga alun-alun kota Heavens Beyond. Setiap hari, banyak sekali makhluk abadi yang menuju ke Mortal Pill House untuk berdagang. Sekalipun mereka tidak memperdagangkan apapun, hanya 10 kristal hijau yang mereka antrekan akan bernilai ratusan ribu kristal hijau. Jika setiap makhluk abadi berdagang dengan Mortal Pill House untuk lebih dari 100 kristal hijau, maka mau uji akan memiliki sedikitnya 1 atau 2 juta kristal hijau. Kenyataannya, Teng Feiyan yakin bahwa setiap orang abadi memperdagangkan lebih dari 100 kristal hijau. Ini karena pil-pil Mortal Pill House terlalu murah dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, ada juga segala macam ramuan abadi dan bahan abadi bermutu tinggi. Tepat saat Teng Feiyan merasa iri dengan koleksi besar sumber daya kultifasi Duhong, manik komunikasi di tangan Lang Bi menyala. Sebuah pesan terkirim. Lang Bi memindainya dengan kehendak spiritualnya dan buru-buru berkata, Kastelan, aku baru saja menerima berita bahwa rumah pil-mortal telah dikepung. Toko-toko lain di Heavens Beyond City Square mengira bahwa Mortal Pill House memonopoli pasar, jadi mereka menyingkirkan semua bisnis mereka. Teng Feiyan mencibir. Meremas. Jika bukan karena Mortal Pill House, banyak orang abadi di koridor Heavens Beyond pasti tidak akan mengeluarkan saham mereka sendiri untuk diperdagangkan. Ayo, kita lihat, Teng Feiyan tiba-tiba berdiri dan berkata. Dia tahu bahwa ada seorang asisten toko di Mortal Pill House. Asisten toko itu seharusnya juga memiliki beberapa kristal hijau di tubuhnya. Karena dia akan meninggalkan alun-alun kota, setidaknya dia akan mendapatkan beberapa keuntungan dari Mortal Pill House ini. Karena Duhong belum ada di sini, jika dia tidak bertindak, kapan lagi dia akan bertindak?